Di tempat terbuka yang tersembunyi dan berantakan ini, suara gemuruh yang keras menembus awan. Asteris pof. Asteris. Darah berceceran. Dengan erangan teredam, sesosok tubuh terlempar seperti bola meriam. Semua tulang di tubuhnya terasa patah. Penglihatan Wang Chen menjadi gelap. Pusing ini berlangsung selama dua hingga tiga menit penuh sebelum berangsur-angsur meredah. Asteris ha, ha, ha. Asteris. Terengah-engah, Wang Chen berjuang untuk bangkit dari tanah. Aku kalah. Melihat King Tian Chou di depannya, Wang Chen tersenyum pahit. Ya, aku kalah. Aku kalah lagi. Saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan kepahitan. Sudah berapa kali ini terjadi? Ini adalah bulan ke-10 sejak dia datang ke tempat terbuka ini. Masih ada dua bulan lagi sebelum menjadi satu tahun penuh. Dalam 10 bulan ini, Wang Chen hidup dalam kegagalan. Dari tidak mampu menahan satu pukulan pun hingga sekarang, dia hanya bisa menahan lima gerakan dari senior di depannya ini. Atau lebih tepatnya, jika Wang Chen menyerang dengan sekuat tenaga, dia hanya bisa menahan lima gerakan. Setelah lima gerakan, kelemahannya akan ditemukan dan dia akan dikalahkan. Bagi Wang Chen, 10 bulan ini benar-benar tak tertahankan untuk dikenang kembali. Tentu saja, selama masa-masa yang tak tertahankan ini, Wang Chen juga memperoleh banyak hal. Dari seniman bela diri kaisar peringkat 4, ia telah masuk ke dalam jajaran seniman bela diri kaisar peringkat 9. Itu benar, itu adalah seniman bela diri kaisar peringkat 9. Ketika senior ini membawanya ke tempat ini untuk memulihkan luka-lukanya, Wang Chen secara kebetulan menerima bantuan cairan spiritual senior ini. Dengan bantuan cairan spiritual ini, kekuatan Wang Chen melonjak. Meskipun sangat berbahaya, dengan bantuan King Tian Chou, Wang Chen selamat dari bahaya dan akhirnya masuk ke dalam jajaran seniman bela diri kaisar peringkat 7. Meski fondasinya dangkal, meski ia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Tapi dia masih seorang seniman bela diri kaisar peringkat 7, bukan? Kemudian, setelah 2 bulan pelatihan, fondasi Wang Chen tanpa sadar telah kokoh di bawah serangan King Tian Chou. Jadi, 2 bulan setelah melangkah ke tempat ini, Wang Chen juga bergegas masuk ke jajaran alam kaisar bela diri tingkat ke-8 dalam 1 dorongan energi. Tentu saja, ini juga karena cairan spiritual. Bagaimanapun, saat itu, cairan spiritual telah secara langsung mengirim Wang Chen ke puncak alam kaisar orde ke-7. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari alam kaisar bela diri tingkat 8. Mengambil langkah ini bukanlah hal yang mengesankan. Namun, kekuatan itu cukup membuat Wang Chen bangga. Setelah melangkah ke ranah kaisar bela diri tingkat 8, pertarungan Wang Chen dengan senior ini berubah dari pertarungan 3 hari menjadi pertarungan 10 hari. Meskipun Wang Chen telah dikalahkan 3 kali sebulan, Wang Chen masih dikalahkan 1 demi 1. Namun, Wang Chen juga terkejut saat mengetahui bahwa meskipun dia tampaknya terluka parah oleh senior ini setiap kali dia kalah dalam pertempuran, dia masih mampu mengalahkan senior tersebut. Namun tanpa disadari, entah itu urat, tulang, kulit, daging, atau esensi sejatinya, semuanya terus-menerus mengeras. Dia telah menerima peningkatan besar dalam segala aspek. Senior ini menggunakan metode ini untuk membantu Wang Chen berkembang. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat tersentuh. Apalagi senior ini sangat pandai mengendalikan cedera tersebut. Setiap saat, itu tepat, cukup bagi Wang Chen untuk menggunakan keuntungan dari tubuh berlian yang dikembangkan oleh tubuh tempering bintang untuk pulih. Pelatihan terus-menerus di tengah kematian memungkinkan Wang Chen membuat lompatan kualitatif dalam semua aspek. Tentu saja, peningkatan kekuatannya bukanlah hal yang sulit. Penguatan jiwanya, peningkatan kekuatan tempurnya secara eksplosif, peningkatan gerakannya, peningkatan kekurangannya. Peningkatan Wang Chen bersifat komprehensif. Dan akhirnya, sebulan yang lalu, Wang Chen masuk ke dalam jajaran Kaisar Bela Diri Kaisar Orde ke-9. Itu benar, dia adalah Kaisar Bela Diri Kaisar Orde ke-9. Dia sudah hanya selangkah lagi dari Kaisar Bela Diri Tuhan. Selain itu, kali ini, Kaisar Bela Diri Wang Chen yang terjerat tidak memiliki sedikitpun kelemahan untuk dibicarakan. Fondasinya sangat kokoh. Ini adalah hasil yang diperoleh dari pertarungan terus-menerus. Terlebih lagi, itu masih merupakan hasil yang diperoleh dengan pasokan energi dua kali lipat. Berkultivasi di sini selama tujuh hingga delapan bulan setara dengan berkultivasi di dunia luar selama sekitar 20 tahun. Dengan kata lain, Wang Chen menggunakan waktu hampir 20 tahun untuk memasuki jajaran Kaisar Bela Diri Kaisar Orde ke-9 dari Kaisar Bela Diri Kaisar Orde ke-8. Hal ini membuat Wang Chen dipenuhi dengan perubahan emosi. Semakin jauh seseorang melangkah, semakin sulit untuk berkultivasi. Semakin jauh melangkah, semakin sulit, dan energi yang dibutuhkan bahkan lebih mengerikan. Melangkah ke Kaisar Bela Diri Kaisar Orde ke-9 selama sebulan, selama periode ini, hanya ada satu pertempuran. Itu hari ini, sangat disayangkan Wang Chen gagal lagi, dan itu hanya saat menyerang selama lima gerakan. Melihat senior di depannya, Wang Chen memasang ekspresi rumit. Seberapa kuat dia sebenarnya? Setiap kali dia berurusan dengannya, itu sangat mudah. Faktanya, Wang Chen percaya bahwa jika dia mau, jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia bisa membunuhnya sepenuhnya dalam satu gerakan. Bahkan saat ini dia masih kesulitan menahan satu gerakannya. Inilah kekuatannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri. Kekuatan Kaisar Bela Diri Kaisar Orde ke-9 saat ini ditambah dengan kekuatan tubuh bintang temperet diamond, telah lama melampaui Kaisar Bela Diri Dewa Biasa. Namun, hal ini membuat Wang Chen semakin penasaran dengan seniornya ini. Hur hur, lumayan, lima jurus. He he, nak, kekuatanmu telah melampaui Kaisar Bela Diri Dewa Biasa. Melihat desahan Wang Chen, King Tian Chou berkata sambil tersenyum. Dia tidak langsung pergi setelah pertempuran seperti di masa lalu. Kali ini, dia berjalan ke sisi Wang Chen. Masih terlalu lemah. Jika senior menampilkan domainnya, saya tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Domain, hur hur, mendengar kata-kata Wang Chen, King Tian Chou tertawa. Domain, sepertinya dia sudah lama tidak menggunakannya. Jika dia menggunakan domainnya, Wang Chen tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Ini tidak salah. Namun, berapa banyak orang yang bisa menahan satu gerakan pun darinya. Melihat seluruh api penyucian tingkat 6, jumlahnya tidak lebih dari 10, bukan. Bahkan melihat seluruh benua langit yang mendalam, jumlahnya pasti tidak lebih dari 13. Adapun Wang Chen, saat ini dia sebenarnya tidak dianggap terlalu lemah. Semakin dia berinteraksi dengannya, King Tian Chou semakin menyadari bahwa anak ini memberinya kejutan besar. Sekarang, dia semakin menyukai berita ini. Saat itu, rencana awal bahkan berubah karena hal ini. Dia bahkan berpikir untuk melihat seberapa tinggi Wang Chen bisa tumbuh. Belum genap 30 tahun. Belum genap 30 tahun, tapi sudah menyentuh ujung Kaisar Bela Diri Tuhan. Bakat macam apa ini? Hanya dalam beberapa bulan saja, dia telah beralih dari alam Kaisar Bela Diri tipe 8 ke alam Kaisar Bela Diri tipe 9. Ini adalah sesuatu yang dia saksikan secara pribadi. King Tian Chou secara alami mengetahui kesulitan yang ada. Penampilan Wang Chen mengejutkannya. Terutama kekuatan tempur Wang Chen. Meskipun dia hanya Kaisar Bela Diri Kaisar Orde ke-9. Tetapi dengan kekuatan tempurnya, ditambah dengan tubuhnya yang kuat dan kekuatan aneh dari bintang-bintang, Kaisar Bela Diri Dewa mana yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan Wang Chen. Bahkan seseorang seperti Teng Hao, yang dianggap baik di antara Kaisar Bela Diri Dewa, hanya bisa menunggu kematian di depan Wang Chen, bukan. Hanya saja Wang Chen telah menghadapinya selama ini, jadi dia tidak tahu seberapa kuat dia. Kaisar Bela Diri Kaisar Orde ke-9 datang 2 hingga 3 bulan lebih awal dari yang dia duga. Pada titik ini, mustahil bagi bocah ini untuk maju lebih jauh ke sini. Alisnya berkerut, King Tian Chou sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Nak, domainku bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh orang biasa. Jika suatu saat Anda masuk ke domain saya, he he, maka selamat, Anda telah mendapatkan pengakuan saya. Anda sudah berdiri di puncak benua langit yang mendalam. Di saat yang sama, kamu juga akan dekat dengan kematian, he he. Setelah hening beberapa saat, King Tian Chou tersenyum. Lalu, dia menepuk bahu Wang Chen. Nak, lumayan, kamu tumbuh lebih cepat dari yang kukira. Selamat, mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat meninggalkan tempat ini. King Tian Chou mengangkat alisnya dan berkata tiba-tiba. Apa? Wang Chen, yang sangat tertekan, tiba-tiba berseru ketika mendengar kata-kata King Tian Chou. Tinggalkan tempat ini. Apakah dia salah dengar? Apakah dia benar-benar pergi? Ini adalah hukuman yang dia tunggu selama 10 bulan. Tapi bukankah dia mengatakan bahwa dia hanya bisa pergi jika dia mengalahkannya, atau jika dia merobek penghalang ini sendirian? Apa sekarang? Mengalahkan dia, dia tidak bisa melakukannya. Setidaknya, tidak dalam jangka pendek. Ada pun untuk merobek penghalang. Meskipun kekuatan Wang Chen tak tertandingi, di depan penghalang ini, dia masih lemah seperti semut. Bagaimana dia bisa mengguncang pohon? Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia paling banyak bisa mengguncang penghalang itu sedikit. Jalan masih panjang sebelum dia membukanya. Kecuali dia masuk ke dalam jajaran juara dewa sejati. Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran padahal dia tidak melakukan keduanya? Wang Chen mengerutkan kening dan memandang King Tian Chou dengan bingung. Kamu boleh pergi sekarang. Apa? Kamu tidak mau? King Tian Chou bertanya sambil setengah tersenyum saat melihat keterkejutan Wang Chen. Mengapa? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. King Tian Chou telah melakukan kontak dengannya berkali-kali, meskipun setiap pertemuan berlangsung singkat. Namun, Wang Chen dapat merasakan bahwa senior ini benar-benar orang yang menepati janjinya. Dia benar-benar pria yang menepati janjinya. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Pasti ada alasannya. Wang Chen ingin tahu alasannya. Tempat ini tidak lagi cocok untukmu. Anda harus menghadapi lebih banyak lawan. Kamu boleh pergi. Tapi aku punya permintaan. Kilatan melintas di mata King Tian Chou saat dia berbicara. Dalam sekejap, aura bermartabat terpancar dari King Tian Chou. Permintaan apa? Dua permintaan. Pertama, beri saya setetes darah esensi Anda. Aku punya kegunaannya. Anda tidak perlu bertanya kenapa. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak akan menyakitimu. Cukup. Kedua, tinggalkan tempat ini. Kota surga akan dibuka dalam setengah bulan. Ini adalah tanda untuk masuk. Ambil ini dan lakukan perjalanan ke kota surga. Jika memungkinkan, bantu saya membawa kembali sebatang rumput suci dari kota surga. King Tian Chou melemparkan tanda merah terang kepada Wang Chen saat dia berbicara. Wang Chen mengerutkan kening melihat tanda itu. Darah esensi. Darah esensinya sendiri. Untuk apa? Dia menginginkan ini. Wang Chen sangat ragu. Kota surga. Tempat macam apa itu? Kenapa dia tidak pernah mendengarnya? Dan, ini, apakah rumput suci itu? Untuk apa itu? Wang Chen memandang King Tian Chou dengan bingung. Hahaha, kamu akan tahu kalau sudah sampai di sana. Adapun kebingungan Anda, Anda akan mengetahuinya di masa depan. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang keberadaanmu setahun terakhir atau tentang aku. Selain itu, keluarga Teng sepertinya sangat tertarik padamu. Mereka mencarimu. Hahaha, temui mereka. Selama Anda tidak bertemu bos mereka. Oh benar, sepertinya ada yang menyamar sebagai identitasmu di api penyucian tingkat 6. Jaga dia. King Tian Chou sepertinya merasakan kebingungan Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak pada Wang Chen. Namun, dia masih tidak memberitahu Wang Chen apa yang ingin dia ketahui. Setelah mengatakan ini, sosok King Tian Chou melintas dan menghilang di tempat seperti biasa. Saat ini, hanya Wang Chen yang tersisa. Namun, kali ini, dengan kepergian King Tian Chou, batas yang memenjarakan Wang Chen akhirnya menghilang. Yang tersisa hanyalah Wang Chen yang kebingungan. 1302. Hujan terus turun. Api penyucian tingkat ke-6 sepertinya diselimuti lapisan kabut hari ini. Di langit, tetesan air hujan sehalus bulu sapi terus berjatuhan. Musim semi selalu membuat orang merasa tidak berdaya. Namun, di bawah pengaruh hujan musim semi, api penyucian tingkat ke-6 menunjukkan vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meninggalkan ruang terbuka yang berantakan, Wang Chen bergerak maju di tengah hujan sendirian. Setiap langkah yang dia ambil terasa lambat, tetapi saat ini, jika ada orang luar di sini, dia pasti akan terkejut. Sebab, meski setiap langkah Wang Chen tampak lambat dan biasa saja, kecepatannya sangat cepat. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak lebih dari 10 meter. Menyusut tanah menjadi 1 inci. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan mudah oleh ahli super. Wang Chen sudah masuk ke dalam barisan grup ini. Selain itu, meskipun hujan deras, jika diamati dengan cermat, terlihat bahwa Wang Chen, yang sedang berjalan di tengah hujan, tidak ternoda oleh setetes pun hujan. Semua tetesan air hujan terhalang ketika jaraknya 2 hingga 3 cm dari tubuh Wang Chen, seolah-olah ada lapisan belenggu dan penghalang dari 5 elemen yang menahannya. Ini adalah aura Wang Chen, ini adalah energi asal sejati Wang Chen. Adapun penampilannya sendiri, Wang Chen tidak merasa sedikitpun senang atau apapun. Pada saat ini, meski sudah pagi sejak dia meninggalkan ruang terbuka itu, alis Wang Chen masih sedikit berkerut. Kata-kata yang ditinggalkan seniornya sebelum dia pergi membuat Wang Chen memikirkan banyak hal. Dia ingin dia pergi dan pergi ke kota surga. Wang Chen selalu penasaran dengan tempat seperti apa itu. Terlebih lagi, di api penyucian tingkat 6, ada seseorang yang menyamar sebagai dia. Inilah yang membuat Wang Chen sangat terkejut dan bingung. Siapa itu? Mengapa dia menyamar sebagai dia? Terlebih lagi, sepertinya orang ini bukanlah manusia. Sebab, saat senior itu menyapanya, dia langsung menyebutnya makhluk keci. Ini adalah bentuk sapaan untuk seekor binatang. Juga, mengapa orang ini meniru dirinya? Ada terlalu banyak keraguan di hati Wang Chen. Hanya saja dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Puncak Jiuluan Sehari kemudian, Wang Chen berdiri di bawah gunung besar. Melihat gunung besar di depannya, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Itu memang puncak Jiuluan. Setelah hampir setahun, Wang Chen sekali lagi kembali ke tempat ini. Bukankah ini tempat di mana dia disergap oleh Teng Hao? Bagaimana dengan sekarang? Kabut anggur. Memikirkan orang ini, mata Wang Chen bersinar dingin. Dia sangat berharap Teng Haze akan muncul saat ini. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana kinerja Teng Hao di depannya. Saat dia perlahan mendaki gunung, Wang Chen melamun. Mencari kematian. Tidak lama setelah Wang Chen melangkah ke puncak Jiuluan, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia berlari ke samping. Itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi aliran cahaya dan muncul seratus meter jauhnya. Peng! Suara tabrakan yang teredam terdengar. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh mengeluarkan erangan teredam saat dia mundur lebih dari sepuluh langkah. Itu adalah seorang pria berusia empat puluhan. Setelah dipaksa kembali oleh Wang Chen, dia mengungkapkan ekspresi waspada dan kesal. Wang Chen, hef, kamu akhirnya muncul. Pria itu memandang Wang Chen dan berkata dengan sengit. Nada suaranya bercampur dengan kebencian yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sedang mengertakkan gigi pada Wang Chen. Siapa kamu? Wang Chen tidak terburu-buru menyerang lagi. Dia sangat penasaran. Mengapa kekuatan Tuhan ini bisa melangkah ke puncak jiuluan? Mungkinkah puncak jiuluan ini telah menjadi tempat budidayanya? Juga, mengapa dia mengenalnya? Dan dari kelihatannya, dia sepertinya sangat membencinya. Hef, Wang Chen, jangan berpura-pura bodoh. Sepuluh hari yang lalu, Anda melukai sepupu saya dan hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Saat kita bertengkar, aku membiarkanmu melarikan diri, dan kamu masih ingin bertanya tentang identitasku. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria itu semakin marah. Sepuluh hari yang lalu, dia dan sepupunya pergi mencari bahan obat. Akhirnya, mereka menemukan buah merah berumur seratus tahun di puncak surga. Mereka ingin mengambilnya. Namun, seseorang tiba-tiba muncul dan melukai sepupunya saat mereka tidak siap. Pada saat yang sama, dia terpaksa mundur dan melarikan diri. Belakangan, melalui pemahaman dan deskripsi, dia mengetahui bahwa orang yang mencuri buah merahnya dan melukai sepupunya adalah Wang Chen yang misterius. Bagaimana dia bisa menerima hinaan ini? Oleh karena itu, hari itu, dia membunuh dalam perjalanan menuju puncak Jiuluan. Meskipun Wang Chen telah diburu oleh keluarga Teng setelah kejadian 10 bulan lalu, dia menghilang tanpa jejak dan jarang muncul di depan umum. Puncak Jiuluan juga jarang kembali. Namun, bagi orang ini, ini adalah tempat pertama yang dia cari. Seperti yang diharapkan. Hari ini, dia menunggu Wang Chen. Dia menunggu kembalinya orang ini. Sepuluh hari yang lalu. Melihat pria itu mengertakan gigi karena kebencian dan tatapannya yang mematikan, Wang Chen mengerutkan kening dan jantungnya berdetak kencang. Kemarin, dia baru saja meninggalkan ruang kosong. Lalu sepuluh hari yang lalu. Orang ini pastilah orang yang telah berubah menjadi dirinya. Mata Wang Chen tiba-tiba menjadi tajam. Sepuluh hari yang lalu, aku tidak bertengkar denganmu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Masih mencoba berdebat. Mendengar perkataan Wang Chen, pria itu sangat marah. Huff, Wang Chen, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan bantuan keluarga Ryu. Keluarga kura-kura hitamku tidak mudah menyerah. Pria itu berteriak dengan marah. Keluarga kura-kura hitam. Mendengar kata-kata pria itu, jantung Wang Chen kembali berdebar kencang. Bagaimana mungkin, keluarga kura-kura hitam. Dia berasal dari keluarga kura-kura hitam. Salah satu dari enam keluarga besar, keluarga kura-kura hitam. Siapa sangka pria terkutuk ini akan menggunakan identitasnya untuk menyinggung keluarga kura-kura hitam? Setelah mengetahui identitas pihak lain, hati Wang Chen tiba-tiba melonjak. Dunia kura-kura hitam. Sebelum Wang Chen bisa mengatakan apapun, disertai dengan raungan marah pria itu, Wang Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung diselimuti sebuah domain. Armor Pertempuran Bumi Segera setelah itu, teriakan lain terdengar. Dalam sekejap mata, tubuh pria itu ditutupi dengan satu set baju perang. Armor Pertempuran Bumi Auman Naga Tanah Segera setelah itu, dengan lambayan tangannya, pria itu menerkam ke arah Wang Chen. Pada saat berikutnya, naga tanah raksasa yang panjangnya ratusan kaki muncul dari udara tipis, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Setelah naga tanah ini mengeluarkan raungan panjang, ia langsung menerkam ke arah Wang Chen. Suara gemuruhnya tak ada habisnya. Seberapa kuatkah naga tanah ini? Tubuhnya berguling, dan dengan putaran, tubuh besarnya langsung melesat ke arah Wang Chen. Jelas sekali, pria ini yakin bahwa itu adalah Wang Chen, dan dia akan melancarkan serangan. Berengsek! Wang Chen mengerutkan kening. Ekspresinya sangat jelek. Dia baru saja meninggalkan ruang terbuka, tapi dia tidak menyangka bahwa lawan pertama yang dia temui bukanlah seseorang dari keluarga Teng, juga bukan orang yang menyamar sebagai dirinya. Sebaliknya, itu adalah seseorang dari keluarga kura-kura hitam, yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Hal ini membuat Wang Chen sangat tertekan. Pihak lain telah memulai serangannya, dan jika dia tidak melawan, dia hanya bisa menunggu kematian. Senjata kekuatan asal Wang Chen tidak peduli. Menghadapi krisis di depannya, Wang Chen langsung memadatkan senjata energi asal miliknya. Pemusnahan jiwa Dengan mendengus dingin, Wang Chen langsung menampilkan pedang pemusnahan jiwa. Bas dengungan-dengungan Di bawah kekuatan asal sebenarnya yang menakutkan, senjata kekuatan asal mulai mengaum, dan cahaya merah yang menakutkan membubung ke langit. Kekuatan pedang pemusnahan jiwa Wang Chen saat ini telah jauh melebihi pedang pemusnahan jiwa yang dia tunjukkan sebelumnya. Wang Chen saat ini mungkin dapat dianggap telah menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pedang pemusnahan jiwa. Senjata kekuatan asal berubah menjadi mulut besar yang menelan naga tanah. Gemuruh Pedang ini menghantam naga tanah dengan keras. Debu memenuhi langit dalam sekejap. Mengaum Naga tanah mengeluarkan dua lolongan, dan tubuhnya berguling dengan keras. Saat naga tanah berguling, bahkan tanah mulai bergemuruh dan berguncang. Dan serangan Wang Chen hampir menyebabkan naga tanah runtuh. Kekuatan bumi Saat naga tanah hendak roboh, tiba-tiba terdengar dengusan pria itu. Dengan dengusan dingin ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan bumi yang tak ada habisnya mengembun dan dengan cepat mengalir ke tubuh naga tanah, menyebabkan naga tanah sekali lagi kembali ke bentuk aslinya. Tidak baik. Melihat adegan ini, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Ini adalah Bumi Domen ini adalah Dunia Kura-Kura Hitam Kendali klan Kura-Kura Hitam atas kekuatan bumi sudah sangat kuat. Dan domain ini disebut Dunia Kura-Kura Hitam, yang berarti bahwa di dalam dunia ini, kekuatan bumi dapat memberikan bantuan terbesar kepada pemilik domain, memungkinkan dia memperoleh peningkatan terbesar dalam kekuatan bertarungnya. Ini adalah domain bumi tebal. 10 kali gravitasi Melahap bumi Benar saja, setelah Wang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres, pria itu mendengus dingin. Dalam sekejap, Wang Chen merasakan berat badannya meningkat tajam. Pada saat yang sama, seharusnya kokoh. Saat ini, tanah sebenarnya mulai terdistorsi. Tanah kokoh seolah berubah menjadi rawa berlumpur yang mampu melahap segalanya. Kaki Wang Chen sepertinya diikat. Apalagi tubuhnya mulai tenggelam ke dalam tanah. Di bawah tekanan gravitasi, Wang Chen sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Domain yang menakutkan Domain ini, bisa dikatakan sebagai domain yang telah mengintegrasikan gravitasi dan elemen tanah. Inilah langit dan bumi yang sebenarnya. Bajingan Melihat naga tanah di depannya mengaum lagi, ekspresi Wang Chen berubah menjadi garang. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Api mengamuk rose fins, bangkit. Bakat garis darah, buka. Wang Chen tidak bisa bersikap konservatif lagi. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Dengan raungan marah, Wang Chen meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Momentum yang melonjak membubung ke langit, seolah ingin menembus awan. Pada saat ini, dalam situasi di mana tidak ada cara untuk menghindarinya, Wang Chen akhirnya memilih untuk bertarung. 1303 Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Melihat kekuatan Tuhan dari keluarga Suan, Wang Chen tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Sekarang, dia pasti mengira di Allah yang mencuri dan menyergap mereka, bukan? Dalam situasi seperti ini, melihat sikap sombong dewa keluarga Suan, Wang Chen tidak tahan lagi. Ledakan lampu hijau, pergi. Dengan raungan marah, Wang Chen melemparkan bola cahaya hijau. Ledakan lampu hijau telah mengalami perubahan besar setelah perbaikan terus-menerus yang dilakukan Wang Chen selama setahun terakhir. Sambil berpikir, kekuatan esensi sejati di tubuh Wang Chen meraung seperti gelombang laut, menggelinding. Dalam sekejap mata, bom lampu hijau raksasa terbentuk. Dengan jentikan tangan Wang Chen, bom lampu hijau membuat busur hijau di udara, langsung menuju naga bumi. Pergi. Di saat yang sama, Wang Chen tiba-tiba meledak. Dengan lompatan, dia melepaskan diri dari rawa dan mundur 100 meter. Gemuruh. Di saat yang sama, ledakan lampu hijau tiba-tiba meledak. Lampu hijau melesat ke langit. Asap tebal mengepul, dan tanah berguncang. Saat ini, langit dan bumi kehilangan warna. Pada saat ini, debu beterbangan dengan keras ke udara. Naga bumi melolong kesakitan, roboh tanpa perlawanan apapun. Kali ini, Wang Chen akhirnya mengalahkan naga bumi. Ledakan dahsyat itu menggetarkan telinga mereka hingga berdengung. Deng-deng-deng. Di bawah gelombang kejut ini, kekuatan dewa keluarga Suan tiba-tiba mundur ke samping dengan ekspresi terkejut. Di matanya, ada sedikit rasa tidak percaya tambahan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini. Dia terkejut. Kekuatan serangan Wang Chen menyebabkan dia sangat terkejut. Inikah kekuatan Wang Chen? Inikah kekuatan seorang seniman bela diri yang belum masuk ke jajaran kekuatan dewa? Bagaimana ini mungkin? Pantas saja. Pantas saja dia bisa membuat Teng Hao begitu sengsara hingga hampir kehilangan nyawanya. Sepertinya itu adalah langkah ini. Dalam sekejap, dia benar-benar memadatkan kekuatan esensi sejatinya, memusatkannya pada satu titik dan meledakkannya, menghasilkan kekuatan terbesar. Teng Hao pasti ceroboh sesaat dan terkena serangan diam-diam ini. Itu sebabnya dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Meninggal dunia. Wang Chen tidak memberikan waktu kepada artis bela diri dewa keluarga Suan untuk berpikir. Setelah melompat keluar dari rawa dan memaksa mundur artis bela diri dewa keluarga Suan, Wang Chen memperoleh waktu. Dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Berbalik, dia merobek dunia menuju domain tersebut. Wang Chen tidak berencana membuang terlalu banyak waktu dengan kekuatan Tuhan dari keluarga Suan ini. Jika saat ini dia benar-benar bertarung dengan artis bela diri dewa keluarga Suan, dia masih akan dirugikan. Kekuatan Tuhan ini bukanlah kekuatan Tuhan yang biasa. Dia sangat kuat. Mengubah tangannya menjadi cakar, Wang Chen menebas Ling Yu. Jurus ini, Spasial Ren, telah dipadukan dengan api rosevins yang dapat membakar segalanya, serta kekuatan bintang yang sangat dahsyat. Momentum gerakan yang satu ini sungguh tak tertandingi. Suara mendesing. Suara robekan yang tumpul terdengar. Wang Chen akhirnya membuat lubang di domain ini. Sayangnya, Wang Chen meremehkan dunia kura-kura hitam ini. Karena disebut dunia kura-kura hitam, orang hanya bisa membayangkan betapa mengejutkannya kekuatan pertahanan domain ini. Meskipun Wang Chen menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya mampu membuat lubang kecil. Wang Chen tidak mungkin melarikan diri. Huff, jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat Wang Chen telah merobek wilayah kekuasaannya, seniman bela diri dewa keluarga Suan, yang bergegas keluar dari ledakan, terkejut. Kemampuan merobek macam apa ini? Dia tahu betapa tangguhnya langit dan bumi kura-kura hitamnya, dan dialah yang paling jelas dalam hal itu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan domain biasa. Jika itu adalah domain biasa, mungkin itu akan dirobek oleh Wang Chen, bukan? Kekuatan Wang Chen ini tidak bisa diremehkan. Mata seniman bela diri dewa keluarga Suan dipenuhi dengan semangat juang yang kuat dan aura yang mendominasi. Liz Hui Dengan raungan marah, seniman bela diri dewa keluarga Suan melambaikan tangannya dan melancarkan gerakan lain. Namun, gerakan ini tidak memiliki kesan keagungan yang sombong, dan lebih memiliki aura feminin. Dengan satu gerakan ini, pita mempesona yang terbentuk dari kondensasi tetesan air muncul dari udara tipis. Pita ini sepertinya memiliki kehidupan tersendiri karena melingkar ke arah Wang Chen seperti ular. Liz Hui Tidak baik Melihat pita yang tampak biasa ini, Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan. Liz Hui Ini adalah objek yin yang ekstrim di dunia. Jika nyala api Rose Fins adalah api yang yang ekstrim, maka Liz Hui adalah air yin yang ekstrim. Kura-kura hitam adalah nenek mo yang pengendali air. Kemampuannya mengendalikan air sungguh tidak terbayangkan. Tampaknya itu memiliki efek pengekangan bawaan pada Rose Fins. Bajingan Melihat pemandangan ini, wajah Wang Chen berubah menjadi hijau. Lin, Bing, Dou, Zee, Jie, Formasi Kali ini, Wang Chen tidak akan bersikap sopan lagi. Dia langsung menggunakan mantra sembilan kata. Menghadapi Liz Hui, jelas sekali bahwa nyala api Rose Fins tidak akan banyak berpengaruh. Dan langkah terkuat Wang Chen tidak diragukan lagi adalah mantra sembilan kata. Saat Wang Chen mengatupkan kedua telapak tangannya, tangannya dengan cepat membentuk segel. Dalam sekejap mata, mantra tujuh kata lahir. Pergi. Dengan lambayan tangannya, mantra tujuh kata melonjak ke depan. Gemuruh. Awan hitam tebal berkumpul di langit pada waktu yang tidak diketahui. Awan hitam menutupi kota saat guntur menggelegar. Saat ini, langit dan bumi berubah warna. Gemuruh. 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 Suara kekerasan yang tak ada habisnya lahir bersamaan dengan mantra tujuh kata dan mulai mendatangkan malapetaka. Shuro, Iblis, Long Bing. Energi yang dipadatkan oleh mantra tujuh kata membombar dirilis Hui. Mantra sembilan kata. Melihat Wang Chen menggunakan gerakan ini, ekspresi artis bela diri dewa keluarga Suan berubah drastis. Mantra sembilan kata rahasia adalah keterampilan sempurna yang telah terkenal sejak zaman kuno. Itu telah hilang selama jutaan tahun. Tanpa diduga, itu diwarisi oleh Wang Chen. Di bawah serangan mantra tujuh kata, Lis Hui bergoyang dan mulai gemetar. Tetesan air berceceran di mana-mana. Lis Hui yang terhempas berserakan di tanah. Dalam sekejap, seratus meter berubah menjadi es. Es seribu meter, salju sepuluh ribu meter. Lis Hui yang tampak biasa sebenarnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Tanpa peringatan apapun, salju mulai turun dari langit. Embun beku putih dengan cepat menyebar ke segala arah. Desis. Hal ini menyebabkan Wang Chen terkejut. Lis Hui, seperti yang diharapkan, itu adalah item yin yang ekstrim. Terlebih lagi, melihat situasi saat ini, seniman bela diri dewa dari keluarga kura-kura hitam telah mengendalikan Lis Hui secara ekstrim. Biarpun dia menggunakan api rose fins, akan sulit baginya untuk menandinginya, bukan? Wang Chen dengan gugup melihat situasi mantra tujuh kata. Di bawah serangan terus-menerus, mantra tujuh kata secara bertahap meredup dan menjadi buram. Untungnya, Lis Hui akhirnya berhasil dihalau dalam serangan terakhir. Kekuatan mantra tujuh kata berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan ke arah seniman bela diri dewa keluarga kura-kura hitam. Ledakan. Dalam sekejap, sebelum artis bela diri dewa keluarga kura-kura hitam pulih dari keterkejutannya, dia diserang dengan kejam. Dan pada saat dia diserang, armor pertempuran tanah tebal tiba-tiba melilit seluruh tubuhnya. Ledakan itu mengguncang langit, bahkan kekuatan terakhir dari mantra tujuh kata telah meledak sepenuhnya pada saat ini. Saat itu juga, itu cemerlang dan mempesona. Namun, Wang Chen tahu bahwa dia tidak menyebabkan kerusakan apapun pada artis bela diri dewa keluarga kura-kura hitam. Sesuai dugaannya, dewa bela diri dari keluarga kura-kura hitam hanya mendengus pelan. Dalam sekejap mata, dia dengan kejam dikirim terbang. Armor pertempuran bumi tebal di tubuhnya mulai retak. Di saat yang sama, elemen tanah dalam jumlah tak terbatas melonjak ke dalam armor perang, mulai memulihkannya. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Sampai kekuatan mantra tujuh kata menghilang, seniman bela diri dewa keluarga suan tidak terluka sama sekali. Keluarga kura-kura hitam Ekspresi Wang Chen sangat serius. Kekuatan pertahanan ini memang sangat mengerikan. Dengan kekuatan serangannya saat ini, akan sulit baginya untuk menembus kekuatan pertahanannya. Orang dari keluarga kura-kura hitam ini benar-benar lawan yang paling sulit dihadapi. Huff Setelah kekuatan mantra tujuh kata menghilang, Wang Chen dan pria dari keluarga kura-kura hitam sedikit terengah-engah. Adapun pria dari keluarga kura-kura hitam, dia memandang Wang Chen dan mendengus dingin. Jelas, dia tidak menyangka Wang Chen akan begitu sulit untuk dihadapi. Wang Chen, bagus, sangat bagus. Huff, hari ini, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Menatap tajam ke arah Wang Chen, artis bela diri dewa keluarga kura-kura hitam mengertakkan gigi dan mendengus. Begitu dia selesai berbicara, tangannya dengan cepat membentuk segel satu demi satu. Jelas sekali dia akan bertarung lagi. Terlebih lagi, kali ini, dia tidak akan menahan diri dan melepaskan kekuatan terkuatnya sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, hati Wang Chen dipenuhi kepahitan. Pria dari keluarga kura-kura hitam ini sangat menakutkan. Seniman bela diri dewa ini telah sepenuhnya melampaui level Teng Hao. Jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, itu akan sangat merepotkan dan bahkan berbahaya baginya. Kaka ketiga. Namun, saat Wang Chen sedang sakit kepala, tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari jauh. Pada saat berikutnya, sosok muncul di depan domain dalam sekejap mata. Kaka laki-laki. Melihat sosok ini muncul, seniman bela diri dewa dari keluarga kura-kura hitam buru-buru berteriak, Wang Chen ada di sini, bunuh dia. Wang Chen. Mendengar kata-kata seniman bela diri dewa ini, mata pendatang baru itu melebar saat dia melihat ke arah Wang Chen. Wang Chen, itu benar-benar kamu. Dia berseru kaget. Ini membuat Wang Chen merasa segalanya tidak terlihat bagus. Satu orang sudah cukup sulit untuk dihadapi. Sekarang, yang lain telah muncul. Kali ini sangat berbahaya. Bagaimana ini mungkin? Kaka ketiga, tunggu. Saat Wang Chen merasa segalanya tidak terlihat baik, pendatang baru itu mengerutkan kening dan tiba-tiba berseru. Kaka, ada apa? Wang Chen ada di sini. Sepupu disergap olehnya, kita seharusnya membunuhnya. Kata saudara ketiga dengan tidak senang. Tidak, ini tidak benar. Wang Chen, kapan dia muncul di sini? Kaka bertanya pada kakak ketiga. 15 menit yang lalu, kita bertukar beberapa pukulan. Kata saudara ketiga. Tidak, ini tidak benar. Wang Chen, bagaimana dia bisa muncul di sini? Baru saja, saya menerima kabar bahwa Wang Chen muncul di kolam naga hitam 100 mil jauhnya dan dikejar oleh keluarga Teng. Bagaimana mungkin dia? Kaka sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru. Wang Chen menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Wang Chen, muncul di kolam naga hitam. Sebelum. Itu berarti, sebuah cahaya melintas di mata Wang Chen dan saat berikutnya, niat membunuhnya meningkat. 1304 Di sisi lain, mata saudara laki-laki ketiga keluarga Suan melebar ketika mendengar kata-kata kakak laki-lakinya. Apa yang sedang terjadi? Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia baru saja bertarung dengan Wang Chen. Bagaimana Wang Chen muncul di kolam naga hitam yang jaraknya 100 mil. Apa yang sedang terjadi? Dia tanpa sadar melihat ke arah Wang Chen. Kakak laki-laki keluarga Suan mengerutkan kening dan menatap Wang Chen. Benar, Wang Chen muncul di kolam naga hitam. Keluarga Teng masih mengejarnya. Dia berkata dengan pasti. Dia memandang Wang Chen dengan sedikit keraguan di matanya. Dua Wang Chen, apa yang sedang terjadi? Apa yang salah dengan semua ini? Itu adalah binatang iblis. Binatang iblis yang bisa berubah bentuk. Dalam 10 bulan ini, saya telah berkultivasi dan tidak pernah pergi. Kemarin, saya meninggalkan area budidaya dan kembali ke sini. Saya mendengar bahwa binatang iblis menyamar sebagai saya dan melakukan banyak hal. Wang Chen tersenyum pahit saat dia menghadapi tatapan bertanya-tanya dari kekuatan dewa kedua keluarga Suan. Dia menghela nafas lega. Beruntungnya, kabar ini datang di saat yang tepat. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Kita harus tahu bahwa saudara laki-laki ketiga keluarga Suan sudah cukup untuk membuatnya menderita. Ditambah lagi, masih ada kakak laki-lakinya. Sepertinya dia adalah pemimpin dari tiga kekuatan Tuhan di api penyucian tingkat ke-6. Jika dia bergerak, dia akan tamat bahkan tanpa saudara ketiga. Binatang iblis. Desis. Mendengar penjelasan Wang Chen, kekuatan dewa kedua keluarga Suan saling memandang dan menarik nafas dingin. Jika itu benar-benar binatang iblis, maka semuanya bisa dijelaskan. Jika itu benar-benar binatang iblis yang berubah menjadi Wang Chen, maka binatang iblis ini terlalu berbahaya. Jika dia bisa berubah menjadi Wang Chen, maka dia bisa berubah menjadi siapapun. Jika itu masalahnya, api penyucian tingkat ke-6 akan jatuh ke dalam kekacauan, bukan? Memikirkan hal ini, ekspresi keduanya menjadi serius. Itu benar. Aku ingat sekarang, orang yang menyerang sepupunya hari itu memiliki jejak ki iblis yang padat di energi batin sejatinya. Saya pikir Wang Chen telah bergabung dengan jalan iblis, tetapi tampaknya makhluk jahat ini. Selain itu, cara Wang Chen berlatih seni bela diri agak berbeda dengan makhluk jahat ini. Setelah hening beberapa saat, orang tua ketiga dari klansuan sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berbicara dengan orang tua pertama. Senyuman masam muncul di wajahnya. Sebelumnya, dia benar-benar dibutakan oleh kebencian. Dia bahkan tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Sekarang setelah dia memikirkannya dengan cermat, dia menemukan banyak hal yang tidak biasa. Hal yang paling jelas adalah, jika Wang Chen ingin melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka hari itu, bola lampu hijau yang dia gunakan untuk menghadapinya tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Kenapa dia tidak ragu untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat? Itu adalah masalah terbesar. Identitasnya tidak hanya terungkap, tetapi dia juga dalam bahaya besar. Jika itu masalahnya. Kepala keluarga Suan memandang Wang Chen dan mengerutkan kening. Ayo pergi, kolam naga hitam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tegas. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan menuju ke arah kolam naga hitam. Wang Chen, aku salah sebelumnya. Jika saya menemukan makhluk jahat itu, saya akan datang dan meminta maaf lagi kepada Anda. Anak tua ketiga dari keluarga Suan adalah orang yang lugas. Setelah menyadari bahwa dia telah mengenali orang yang salah, dia dengan tegas meminta maaf kepada Wang Chen dan hendak berbalik dan menuju ke arah kolam naga hitam. Aku akan pergi juga. Melihat mereka berdua hendak pergi dan orang tua ketiga dari keluarga Suan telah mencabut wilayah kekuasaannya. Wang Chen tiba-tiba berkata. Hah? Mendengar perkataan Wang Chen, keduanya langsung menatap Wang Chen dengan ragu. Tujuanku melakukan perjalanan ini adalah untuk menemukan binatang iblis yang menyamar sebagai diriku. Tepat pada waktunya, ayo pergi ke kolam naga hitam bersama-sama. Wang Chen tersenyum. Keluarga kura-kura hitam. Setidaknya, Wang Chen tidak memiliki banyak konflik dengan mereka. Setidaknya, mereka bukanlah musuh. Tapi sekarang, mereka punya musuh yang sama. Itu bagus? Bukan. Ada orang dari keluarga Teng di sana. Mendengar apa yang dikatakan Wang Chen, anak tua ketiga dari keluarga Suan menganggup dan setuju dengan apa yang dikatakan Wang Chen. Lagipula, jika seseorang mengetahui bahwa identitasnya telah dipalsukan, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Jika peniru telah melakukan banyak hal dan menyinggung banyak orang, itu tidak baik. Tentu saja, dia ingin pergi ke kolam naga hitam untuk membunuh makhluk jahat itu untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ini adalah sesuatu yang semua orang akan lakukan. Ini adalah sesuatu yang semua orang akan lakukan. Namun, masalahnya adalah ada orang-orang dari keluarga Teng di kolam naga hitam. Setelah apa yang terjadi di akhir bulan, semua orang tahu tentang konflik antara Wang Chen dan keluarga Teng. Jika kedua belah pihak bertemu, itu akan sangat merepotkan. Bahkan jika Wang Chen membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, bagaimana dia menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Teng? Keluarga Teng, he he. Mendengar apa yang dikatakan orang tua ketiga dari keluarga Suan, Wang Chen tersenyum tetapi tidak banyak bicara. Ayo pergi bersama. Melihat Wang Chen seperti ini, anak tua pertama dari keluarga Suan menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Astaga. Saat berikutnya, keluarga tua pertama Suan merobek celah spasial dan menghilang dalam sekejap mata. Segera setelah itu, anak tua ketiga dari keluarga Suan bergegas ke dalam lubang hitam. Kemudian, tentu saja, Wang Chen segera bergabung, tidak mau kalah. Kolam naga hitam. Terletak di kaki gunung naga melonjak di api penyucian tingkat 6. Ini adalah lembah yang dikelilingi pegunungan. Tepat di depan mereka adalah pegunungan naga melonjak yang megah. Itu mengjulang tinggi ke langit dan dikelilingi oleh awan dan kabut. Di kiri dan kanan ada dua gunung tanpa nama yang tingginya ribuan meter dan sangat megah. Di belakang mereka ada puncak naga hijau. Tempat budidaya leluhur yiyi keluarga riu. Dikelilingi oleh pegunungan, geng naga hitam menyebar hingga puluhan mil di lembah. Sungguh megah dan tak tertandingi. Di kolam naga hitam, suasananya suram. Air danaunya sangat dingin dan terdapat banyak binatang iblis. Dikatakan bahwa di kolam naga hitam, hiduplas ekor binatang iblis yang telah memasuki api penyucian tingkat ke-6 selama ratusan tahun. Itu sangat kuat. Misi utama dua orang dari Green Dragon Peak dan Dragon Swaring Mountain adalah untuk menekan naga hitam ini. Ini menyelubungi kolam naga hitam dengan selubung misterius. Dulu, hanya ada sedikit orang di sini. Tapi hari ini, sangat meriah. Keluarga Teng, keluarga Zhu, keluarga riu semuanya memiliki prajurit perkasa Tuhan di sini. Mereka semua ada di sini untuk Wang Chen. Dalam setengah tahun ini, kemunculan kembali Wang Chen membuat pencarian yang hampir meredah menjadi hidup kembali. Wang Chen sekali lagi menjadi topik diskusi semua orang. Dan kali ini, setelah Wang Chen muncul, dia tampak misterius dan tak terduga. Dia muncul dan menghilang tanpa jejak. Dalam setengah tahun ini, Wang Chen telah melakukan banyak hal besar. Dia melukai tiga prajurit perkasa Tuhan dan menjarah banyak harta karun. Di antara mereka termasuk prajurit perkasa Dewa dari keluarga Suan yang terluka parah beberapa hari yang lalu, prajurit perkasa Dewa dari keluarga Bai yang terluka parah dua bulan lalu, dan prajurit perkasa Dewa dari keluarga Ryu yang disergap lima bulan lalu. Wang Chen sekali lagi menjadi terkenal di api penyucian tingkat ke-6. Astaga! Sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit. Sesaat kemudian, tiga sosok muncul, berubah menjadi cahaya mengalir dan muncul di tepi kubah. Di kolam naga hitam. Keluarga Suan ada di sini. Yah, itu keluarga Suan. Bahkan anak tertua dari keluarga Suan telah muncul kali ini. He he, sepertinya luka saudara kelima mereka tidak ringan. Bukankah begitu? Jika bukan karena saudara laki-laki ketiga dari keluarga Suan, saudara laki-laki kelima itu akan bermain terlalu besar. Setelah melihat sosok tersebut muncul dan menyadari bahwa orang pertama yang muncul adalah kakak tertua dari keluarga Suan, dewa perkasa keluarga Ryu, dewa perkasa keluarga Teng, dan perkasa dewa keluarga Su, serta dua prajurit perkasa dewa lainnya. Menghela nafas. Jelas sekali, dalam beberapa hari ini, berita tentang saudara kelima dari keluarga Suan yang disergap telah menyebar ke telinga semua orang, menyebabkan mereka menghela nafas. Ini juga membuat orang-orang ini semakin membenci Wang Chen. Saudara laki-laki ketiga dari keluarga Suan juga telah muncul. Haha, dua prajurit perkasa dewa keluarga Suan yang tersisa keduanya telah muncul. Sepertinya mereka bertekad untuk menang. Setelah saudara ketiga dari keluarga Suan muncul, semua orang berseru dan menghela nafas. Keluarga Suan marah. Ini adalah keluarga yang paling low profile. Mereka sangat marah kali ini. Wang Chen, tidak beruntung. Itulah yang dipikirkan semua orang. Tidak, masih ada orang ketiga. Siapa itu? Seorang pembantu keluarga Suan. Di saat yang sama, melihat sosok ketiga terbang keluar dari lubang hitam, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Chen. Ya Tuhan, itu sebenarnya Wang Chen. Mendesis. Setelah mereka melihat sosok ketiga dengan jelas, terjadilah kekacauan. Mereka kaget. Wang Chen. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang muncul bersama saudara laki-laki pertama dan ketiga dari keluarga Suan sebenarnya adalah Wang Chen. Sebenarnya orang yang menyergap saudara kelima dari keluarga Suan, Wang Chen, dan Wang Chen, yang telah mencuri buah vermilion yang ditemukan keluarga Suan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah orang-orang dari keluarga Suan mencari Wang Chen beberapa hari ini, ingin mencabik-cabik Wang Chen? Sekarang, bagaimana mereka bisa bersama lagi? Juga. Sebelumnya, di bawah pengejaran mereka, Wang Chen telah melompat ke rawan naga hitam dan menghilang tanpa jejak. Sekarang, kenapa dia muncul di sini bersama orang-orang dari keluarga Suan? Apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat ini, semua orang diliputi keraguan dan kebingungan. Wang Chen, beraninya kamu muncul. Anda mencari kematian. Setelah melihat Wang Chen, ekspresi seniman bela diri dewa keluarga Teng berubah drastis saat dia meraung dengan marah. Bukan karena hal lain, tapi karena dia adalah Teng Hao dari keluarga Teng. Hanya dia yang akan bereaksi sebesar itu ketika melihat Wang Chen. Saat ini, ketika dia melihat Wang Chen, wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Matanya merah dan niat membunuhnya melonjak tinggi. Wang Chen. Nama ini terukir dalam-dalam catatan memalukan Teng Hao. Setelah kejadian 10 bulan lalu, dia menjadi bahan tertawaan. Setelah diselamatkan, dia dengan getir mencari Wang Chen selama setengah tahun. Dia ingin menemukan Wang Chen dan membunuh Wang Chen. Hanya dengan menggunakan darahnya dia bisa menghilangkan rasa malunya. Sayangnya, dia gagal. Setelah setengah tahun mencari, dia tidak menemukan apapun. Seolah-olah Wang Chen telah menghilang. Namun, beberapa bulan lalu, Wang Chen tiba-tiba muncul. Hal ini membuat Teng Hao, yang mengertakan gigi karena kebencian, melihat harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, dia mengejar Wang Chen. Sayangnya, dia selalu meleset sedikit saja. Wang Chen ini bahkan lebih licin daripada loah dan bahkan lebih sulit untuk ditangani. Hal ini membuat Teng Hao merasa sangat sedih. Baru saja, ketika dia hendak membunuh Wang Chen, dia melompat ke rawan naga hitam dan melarikan diri. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia tidak pernah menyangka Wang Chen akan muncul lagi. Apalagi dia bersama dua orang dari keluarga Xuan Wu. Teng Hao sepertinya melihat harapan. Auranya melonjak dan niat membunuhnya melonjak. Seolah-olah dia telah bertemu musuhnya dan matanya menjadi merah. 1305. Benar, saat ini, mata Teng Hao memerah. Dia telah mengejar Wang Chen selama hampir setahun, namun dia belum menemukan apapun. Hari ini, dia membiarkan Wang Chen menjauh darinya sekali lagi. Betapa memalukannya hal itu, dia akan menjadi gila. Namun, saat ini, Wang Chen muncul. Bagaimana mungkin Teng Hao tidak bersemangat? Niat membunuhnya melonjak saat dia menatap Wang Chen dengan ganas. Teng Hao. Bagaimana dengan Wang Chen? Melihat Teng Hao juga muncul, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia tidak menyangka anggota keluarga Teng yang muncul adalah Teng Hao. Jejak niat membunuh melintas di mata Wang Chen. Bukankah ini orang yang dia cari? Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Pada saat ini, niat membunuh Wang Chen melonjak. Inilah yang dimaksud ketika musuh bertemu, matanya menjadi merah. Huff, Wang Chen, mati. Saat niat membunuh Wang Chen melonjak, Teng Hao mengambil langkah pertama. Dia tidak sabar untuk menghancurkan Wang Chen terkutuk ini sampai mati. Orang ini telah membuatnya kehilangan muka. Dengan raungan, tubuhnya bersinar dan dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Wang Chen. Mati. Dengan suara gemuruh, sebuah telapak tangan terangkat. Gemuruh. Suara telapak tangan menggelegar dan angin dari telapak tangan sangat kencang. Telapak tangan tersebut menyebabkan ledakan tak berujung di udara. Tunggu. Saat Teng Hao bergerak, ekspresi pemimpin klan Kura-Kura Hitam berubah dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Melihat ini, pemimpin klan Kura-Kura Hitam tidak peduli lagi. Dengan sekejap, dia muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Saat dia memblokir serangan Wang Chen, pemimpin klan Kura-Kura Hitam juga menembakkan telapak tangannya untuk memblokir serangan Teng Hao. Gemuruh. Detik berikutnya, kedua telapak tangan bertabrakan, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Buk-buk-buk. Teng Hao dan pemimpin klan Klan Kuran Wu mundur pada saat bersamaan. Teng Hai, khususnya, terpaksa mundur seratus meter. Buk-buk-buk. Setelah menstabilkan tubuhnya, ekspresi Teng Hao menjadi sangat jelek. Hu-hu-hu. Terengah-engah, dia melihat kedua saudara Kura-Kura Hitam dengan ekspresi jelek di wajahnya. Pada saat yang sama, Teng Hao memandang Wang Chen, yang siap menyerang, dan mengerutkan kening. Wu-kian, Wu-kun, apa artinya ini? Teng Hu bertanya pada kakak tertua dan ketiga klan Suan Wu. Wang Chen, kenapa dia tiba-tiba muncul bersama dua saudara laki-laki klan Kura-Kura Hitam setelah menghilang? Apa hubungan di antara mereka? Juga, bukankah dua bersaudara dari klan Kura-Kura Hitam mengejar Wang Chen? Mengapa mereka bersama sekarang? Selanjutnya, apa sebenarnya yang diinginkan klan Kura-Kura Hitam? Mereka sebenarnya telah memblokir serangannya. Apakah dia akan membantu Wang Chen? Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi sangat jelek. Wu-kian, kalian, bukan hanya Teng Hu, seniman bela diri dewa lainnya juga tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Wang Chen tiba-tiba bersama dua saudara laki-laki klan Kura-Kura Hitam? Terlebih lagi, sepertinya dua bersaudara dari klan Kura-Kura Hitam akan membantu Wang Chen. Apa yang sedang terjadi? Kedua bersaudara dari klan Kura-Kura Hitam saling memandang dan tersenyum pahit ketika mendengar pertanyaan semua orang dan melihat ekspresi marah Teng Hu. Wang Chen ini, memang orang yang merepotkan. Membawanya ke sini mungkin merupakan kesalahan terbesar mereka, bukan? Mereka tidak tahu bahwa orang di sini sebenarnya adalah Teng Hu. Sebelumnya, mereka hanya mengetahui bahwa orang-orang di sini berasal dari klan Teng. Bukankah masih ada Teng Biao dan pemimpin klan Teng? Jika mereka berdua, mereka tidak akan berakhir dalam situasi yang canggung seperti ini. Meskipun keduanya memiliki dendam terhadap Wang Chen, dibandingkan dengan Teng Hu, keadaan mereka jauh lebih baik. Ada pun Teng Hu. Dia adalah seseorang yang hampir dibunuh oleh Wang Chen. Dia dan Wang Chen jelas merupakan orang-orang yang akan bertarung sampai mati. Sekarang dia melihat Wang Chen, bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila. Bagaimana mungkin dia tidak marah. Setelah tersenyum pahit, Wu Kian melihat ke arah kerumunan. Ada kesalahpahaman di sini. Wu Kian buru-buru menjelaskan. Dia tidak ingin menyinggung banyak orang demi Wang Chen. Hari ini, selain seniman bela diri dewa dari keluarga Ryu, orang-orang lain yang berkumpul di sini tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Salah paham. Hef, kesalahpahaman apa? Mendengar perkataan Wu Kian, Teng Hu berteriak dingin. Telapak tangannya masih mati rasa. Wu Kian tidak menahan diri dengan gerakan itu. Hal ini membuatnya menyimpulkan bahwa klan kura-kura hitam pasti telah menerima sejumlah keuntungan dari Wang Chen dan ingin berdiri di sisi Wang Chen. Dia adalah Wang Chen, tapi dia bukan Wang Chen yang kamu cari. Wu Kian berkata dengan suara rendah. Wang Chen, bukan Wang Chen yang kita cari. Mendengar kata-kata Wu Kian, seniman bela diri dewa mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak mengerti kata-kata Wu Kian. Untuk sesaat, mereka bingung. Hef, Wu Kian? Jangan coba-coba membantu Wang Chen berdebat. Hef, orang ini benar-benar tidak bisa berdamai denganku. Hari ini, aku harus membunuhnya. Juga, dalam setengah tahun ini, berapa banyak hal yang telah dilakukan orang ini yang membuat marah para dewa. Dia menyergap begitu banyak seniman bela diri Tuhan, dan semua keluarga besar menderita di tangannya. Bukankah saudara laki-laki kelimamu disergap oleh orang ini beberapa hari yang lalu dan buah merahnya dicuri? Apa, manfaat apa yang Anda terima darinya hari ini? Mengapa Anda berdiri di sisinya dan membantunya? Apakah Anda berencana untuk bermusuhan dengan semua seniman bela diri dewa di api penyucian tingkat 6? Teng Hao menanyai Wu Kian dengan sikap mendominasi. Sebagai anggota dari enam keluarga besar, Teng Hao tidak akan memberikan wajah apapun kepada Wu Kian. Mendengar perkataan Teng Hao, wajah Wu Kian menjadi gelap. Teng Hao ini, apakah dia meragukannya? Huh, Teng Hao, sebaiknya kau menarik kembali kata-katamu. Bagaimana klan kura-kura hitam saya bisa disuap? Saya tidak ingin terlibat dalam perseteruan Anda dengan Wang Chen. Selama kalian bertarung sampai mati setelah ini, aku tidak akan terlibat. Tapi hari ini, saya, saya harus campur tangan dalam masalah ini. Karena ini menyangkut klan kura-kura hitamku. Benar sekali, beberapa hari yang lalu, saudara laki-lakiku yang kelima disergap dan buah merahnya dicuri. Hal ini dilakukan oleh Wang Chen. Tetapi, bukan Wang Chen inilah yang dilihat semua orang. Itu orang lain. Wu Kian mendengus. Matanya menjadi dingin saat dia melihat Teng Hao. Bukan ini Wang Chen. Apa yang sedang terjadi? Kata-kata yang dilontarkan Wu Kian sekali lagi membuat semua orang semakin bingung. Bukan ini Wang Chen. Apakah ada Wang Chen kedua? Teng Hao mencibir. Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Dia tidak akan mempercayainya. Menurutnya, Wu Kian baru saja mencari alasan untuk Wang Chen. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan dewa keluarga Ryu memperhatikan Wang Chen yang diam di sebelah Wu Kian. Saat ini, Wang Chen masih belum menjawab. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya meskipun dia mengatakannya dengan lantang. Lagipula, ini terlalu aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang ajaib yang bisa berwujud manusia. Bagaimana orang bisa mempercayainya? Dia hanya akan menganggap kata-katanya sebagai alasan untuk menghindar. Bukankah Wu Kian tidak mempercayai perkataannya tadi? Jika bukan karena Wu Kian, mereka berdua masih akan bertarung sampai mati. Dalam keadaan seperti itu, hanya kata-kata Wu Kian yang memiliki tingkat kredibilitas tertentu. Di satu sisi, Wu Kian cukup kuat. Di sisi lain, ia memiliki status yang cukup tinggi. Kata-katanya mewakili seluruh keluarga kura-kura hitam. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik bagi Wang Chen untuk tetap diam saat ini. Selama enam bulan terakhir, semua yang terjadi di api penyucian tingkat enam dilakukan oleh binatang ajaib. Makhluk jahat ini bisa berbentuk platform eksekusi siapapun. Makhluk jahat inilah yang berwujud Wang Chen dan menyergap semua orang di api penyucian tingkat enam, yang menyebabkan insiden hari ini. Beberapa hari yang lalu, saudara laki-lakiku yang kelima juga disergap oleh makhluk jahat ini. Hal ini tidak dilakukan oleh Wang Chen yang asli. Menghadapi pertanyaan keluarga Liu, Wu Kian merenung sejenak sebelum menjelaskan. Hahaha, Wu Kian, tidak bisakah kamu membuat alasan yang lebih baik? Siapa yang akan percaya dengan apa yang Anda katakan? Saat Wu Kian selesai berbicara, semua orang saling memandang dengan cemas. Teng Hao tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, masalah ini terlalu konyol. Sulit untuk menerimanya. Siapa yang akan mempercayai hal seperti itu? Jika itu masalahnya, itu akan lebih lucu daripada lelucon. Dia, Teng Hao, tidak akan pernah mempercayainya. Selain itu, wajah orang lain yang hadir juga dipenuhi keraguan. Mereka jelas juga sulit mempercayainya. Huff, apakah menurutmu aku, Wu Kian, akan berbohong? Sebelumnya, saat kami bertemu Wang Chen di puncak Jiuluan, kami juga mengira itu ulah Wang Chen. Jadi, saudara ketigaku dan Wang Chen bertengkar. Mereka berdua bertarung beberapa saat hingga saya menerima kabar bahwa Wang Chen telah muncul di rawan agak hitam. Baru kemudian saya menyadari bahwa situasinya tidak baik. Kemudian, setelah penjelasan Wang Chen, saya menemukan cerita di dalamnya. Mengapa? Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Huff, kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Mungkinkah Wang Chen memiliki teknik doppelganger? Atau mungkinkah berita yang Anda kirimkan kepada saya itu palsu? Wang Chen sama sekali tidak muncul di rawan agak hitam. Wukian bertanya dengan muram sebagai jawaban atas keraguan Teng Hao. Wajahnya tertutup es. Dia ingin melihat siapa yang bisa menuduh Wang Chen dan klan kura-kura hitam hari ini. Hal ini sekarang terkait dengan reputasi Wukian dan seluruh klan kura-kura hitam. Mendengar kata-kata Wukian, mata semua orang melebar dan mereka saling memandang dengan cemas. Ini. Mungkinkah Wukian mengatakan yang sebenarnya? Apa yang sedang terjadi? Bukankah Wang Chen benar-benar berada di rawan agak hitam? Mungkinkah Wukian dan yang lainnya benar-benar bertarung dengan Wang Chen di puncak Jiuluan? Jika itu benar-benar terjadi, wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Seolah-olah keraguan di hati mereka semakin meningkat. 1306. Kata-kata Wukian membuat semua orang yang hadir menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi jejak kelainan ini terus menyebar dan meluas. Itu benar. Mereka hampir lupa. Saat ini, Wang Chen masih dikejar oleh mereka. Bagaimana dia bisa berakhir dengan dua saudara kura-kura hitam dalam sekejap mata? Ini tidak masuk akal. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Wang Chen menghilang kerawan agak hitam setelah dikejar oleh mereka. Selain itu, ruang di sekitarnya telah ditutup oleh upaya gabungan dari beberapa dari mereka. Jika Wang Chen mencoba mengobrak abrik ruang itu dan melarikan diri, mereka akan merasakannya. Namun, tidak ada tanda-tanda ruangan itu terkoyak. Terlebih lagi, Wang Chen belum keluar dari rawa naga hitam. Bagaimana dia bisa bersama dua saudara kura-kura hitam? Terlebih lagi, Wukian sepertinya tidak mengenal Wang Chen. Dia tidak perlu membela Wang Chen. Memikirkan hal ini, wajah semua orang menjadi aneh. Mungkinkah, ini benar? Kita harus tahu bahwa saudara kelima dari klan kura-kura hitam disergap oleh Wang Chen dan buah merahnya dicuri. Bahkan saudara ketiga dari klan kura-kura hitam hampir terluka. Bagaimana mereka bisa melindungi Wang Chen? Mereka seharusnya membenci Wang Chen. Memikirkan hal ini, mereka menjadi semakin curiga. Mungkinkah, Wukian benar? Ada dua milik Wang Chen. Salah satunya palsu. Hef, Wukian, kamu. Siu membela Wang Chen. Semua orang di tempat kejadian mulai ragu. Bukankah Teng Hao juga sama? Namun, dia tidak mau menyerah. Sekarang setelah Wang Chen muncul, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan ini? Jika kejahatan ini terbukti terhadap Wang Chen, Wang Chen pasti akan mati. Tidak akan ada tempat baginya di api penyucian tingkat enam. Klan kura-kura hitam terkutuk ini telah merusak peluang besar ini. Hef, Teng Hao, kenapa? Apakah kamu mencurigaiku? Mendengar kata-kata Teng Hong, wajah Wukian berubah jelek. Dia dengan dingin mendengus dan bertanya balik. Teng Hu, Hef, aku tahu kamu punya dendam terhadap Wang Chen. Ini tidak ada hubungannya denganku. Hari ini, saya hanya ingin mencari keadilan bagi saudara kelima saya dan membalas dendam. Sekarang, kami mengatakan yang sebenarnya. Wang Chen itu, jika bosku bilang dia palsu, maka dia palsu. Apakah kami masih perlu berbohong kepada Anda? Jika Anda keberatan, Anda bisa melawan saya. Saya ingin melihat seberapa kuat keluarga Teng Anda. Wajah Wukun juga sangat jelek. Menghadapi pertanyaan Teng Hao, dia melompat keluar dan mendengus. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Teng Hao menjadi sangat jelek. Wajah Teng Hai berubah warna menjadi hati babi. Teng He tidak tahu bagaimana membalas perkataan kedua saudara keluarga kura-kura hitam ini. Dia punya dendam terhadap Wang Chen. Namun, dia tidak ingin merusak hubungannya dengan klan kura-kura hitam karena hal ini. Klan kura-kura hitam adalah salah satu dari enam klan besar. Apalagi mereka bahkan lebih kuat dari keluarga Teng. Dalam sekejap, ekspresi Teng Hao berubah. Wuhuk, Wuhuk, Wuhuk. Baiklah, itu kakak pertama keluarga Wu, kakak ketiga. Mungkin ada kesalahpahaman. Saya pikir tidak perlu membuat keributan besar. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, kita akan segera mengetahuinya. Kami sudah meminta seseorang untuk memanggil Sui Wuyu. Dengan kemampuannya mengendalikan air, saya yakin dia bisa mengusir orang yang bersembunyi di dasar danau. Jika itu terjadi, bukankah kebenaran akan terungkap? Melihat suasananya begitu tegang, para seniman bela diri dewa lainnya buru-buru angkat bicara. Mereka datang hari ini karena Wang Chen. Jika keluarga Teng dan klan kura-kura hitam mulai berkelahi, apa yang akan terjadi? Sekarang, dengan perkataan dua bersaudara klan kura-kura hitam dan kejadian sebelumnya, mereka kurang lebih sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang mereka kira. Mungkin ada dua Wang Chen, satu asli dan satu palsu. Saat ini, hal terpenting adalah membuktikan hal tersebut. Ini bukan waktunya untuk perselisihan internal. Huff, baiklah, karena klan kura-kura hitamu berkata demikian, aku percaya padamu. Karena semua orang sudah mengatakannya, mari kita tunggu Sui Wuyu datang dan melihatnya. Melihat seseorang telah memberinya jalan keluar, Teng Hao bukanlah orang bodoh. Dia mendengus dingin dan membiarkan masalahnya berlalu. Hah! Wukun mendengus dingin saat melihat ekspresi Teng Hao. Dalam sekejap, orang yang terlibat, Wang Chen, berdiri di samping seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia memandang Teng Hao dengan senyum lucu. Teng Hao masih belum membuat kemajuan apapun. Sekarang, Wang Chen sedang memikirkan cara membunuh Teng Hao. Teng Hao adalah ancaman terbesar Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa mentolerirnya? Dia harus membunuh Teng Hao. Wang Chen telah menunggu kesempatan seperti itu. Adapun Teng Hao, dia menatapnya dengan tatapan membunuh, tapi dia benar-benar mengabaikannya. Teng Hao tertawa dingin saat melihat Wang Chen tidak mengalami kemajuan apapun. Nak, tahukah kamu rasa takut? Dari sudut pandang Teng Hao, Wang Chen tidak berani menatap matanya karena Wang Chen takut padanya. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Nak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Lalu, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Ada jalan menuju surga, tetapi Wang Chen tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi dia bersikeras untuk menerobos masuk. Sekarang, Teng Hao mempercayai kata-kata klan kurakura hitam. Berdasarkan status dan identitas mereka, mereka tidak akan berbohong. Dari kelihatannya, salah satu Wang Chen palsu. Terlebih lagi, itu adalah salah satu yang dia kejar selama ini. Jika Wang Chen tidak melompat keluar, mungkin semuanya akan baik-baik saja setelah dia membunuh yang palsu, bukan? Siapa yang mengira dia akan melompat keluar dengan tidak sabar? Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Terakhir kali, dia ceroboh dan membiarkan anak ini menyerangnya secara diam-diam, memberinya kesempatan. Kali ini, dia tidak akan memberi anak ini kesempatan lagi. Hari ini, dia harus membunuh pria terkutuk ini. Memikirkan hal ini, mata Teng Hao menjadi dingin. Astaga! Sekitar setengah jam kemudian, sesosok tubuh muncul dari jauh. Dalam sekejap mata, sosok ini muncul di depan semua orang. Hahaha, kakak Sui, Anda akhirnya di sini. Melihat sosok ini, kekuatan dewa dari keluarga Ryu tertawa dan pergi menyambutnya. Kemudian, Teng Hao dan yang lainnya juga pergi menyambutnya. Sui Wu Yu. Benar sekali, orang ini adalah Sui Wu Yu. Meskipun nama belakang Sui Wu Yu adalah Sui, dia bukanlah anggota keluarga Sui, salah satu dari enam keluarga fisik utama. Mungkin karena keterbatasan fisik mereka, enam keluarga fisik utama sangat kuat sebelum mereka menjadi ahli bela diri Tuhan. Mereka hanya sedikit lebih lemah dibandingkan enam keluarga fisik utama. Faktanya, keluarga Tinta Phoenix dan keluarga Star Moon tidak lebih lemah dari enam keluarga fisik utama. Namun, sayang sekali mereka tidak bisa menjadi ahli bela diri dewa. Mungkin inilah belenggu yang Tuhan berikan kepada mereka. Ini juga merupakan alasan mengapa enam keluarga besar fisik tidak pernah bisa dibandingkan dengan enam keluarga besar fisik. Sui Wu Yu bukan anggota keluarga Sui. Dia adalah seorang kultifator nakal. Dia adalah salah satu dari sedikit kultifator nakal yang menjadi ahli bela diri Tuhan. Setelah mencapai api penyucian tingkat ke enam, dia dianggap ahli dengan status terhormat. Hmm, kamu bilang Wang Chen bersembunyi di kolam naga hitam. Kemudian, dia Sui Wu Yu menganggup ke arah kerumunan, tetapi ketika dia melihat Wang Chen, dia mengerutkan kening. Saat ini, dia sangat bingung. Dia menerima kabar bahwa Wang Chen telah ditemukan, tetapi dia bersembunyi di kolam naga hitam. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, jadi dia harus mengambil tindakan. Siapa yang mengira, dia akan melihat Wang Chen sekarang? Apa yang sedang terjadi? Ini, inilah yang terjadi. Menghadapi kebingungan Sui Wu Yu, kekuatan dewa dari keluarga Ryu tersenyum pahit dan dengan cepat menjelaskan. Dia memberi tahu mereka tentang apa yang terjadi pada Wang Chen. Hmm, satu asli dan satu palsu. Kali ini, Worilis juga tercengang. Sepertinya orang yang menimbulkan masalah selama setengah tahun terakhir ini adalah orang palsu. Dia terus bertanya. Saya kira demikian. Kekuatan Tuhan dari keluarga Ryu tersenyum pahit. Hef, makhluk jahat. Binatang hantu. Hehehe, bagus sekali. Tapi, saya tidak menyangka pantom bis lain akan muncul. Sui Wu Yu mencibir. Binatang hantu. Kerumunan itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hem, wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mereka adalah generasi tua yang memasuki tempat ini seratus tahun yang lalu. Namun sayang, hanya sedikit generasi tua yang tersisa. Sui Wu Yu menghela nafas saat dia berbicara. Generasi tua. Tidak banyak orang yang tersisa dari generasi tua seratus tahun yang lalu. Kalau tidak, mereka akan saling membunuh, atau dibunuh oleh binatang ajaib yang kuat. Sekarang, hanya tersisa selusin orang di generasi tua, bukan. Segalanya masih sama, tetapi manusia telah berubah. Binatang pantom adalah binatang iblis yang kuat. Kekuatannya rata-rata, tapi cepat dan pandai bersembunyi. Lebih-lebih lagi. Itu bisa berubah menjadi bentuk manusia apapun sesuka hati. Ini sangat licik dan sulit untuk dihadapi. Ada satu seratus tahun yang lalu. Saat itu ia menjelma menjadi manusia dan menimbulkan masalah di mana-mana. Pada akhirnya menimbulkan kerusuhan di api penyucian tingkat enam. Kerusuhan itu menyebabkan perselisihan internal, dan puluhan orang tewas atau terluka. Pada akhirnya, Sui Tian Xiong memecahkan masalah tersebut. Setelah perang itu, Sui Tian Xiong naik ke tampuk kekuasaan. Sui Wu Yu masih menghela nafas ketika menceritakan tentang apa yang terjadi seratus tahun yang lalu. Namun, dia tidak menyangka pantom bis akan muncul lagi. Dan kali ini, berubah menjadi penampilan Wang Chen. Pantas saja banyak sekali kejadian di api penyucian dalam enam bulan terakhir ini. Pantom bis. Ini benar-benar pantom bis. Bagaimana pantom bis bisa begitu kuat? Mendengar penjelasan Sui Wu Yu, semua orang terkejut. Tampaknya hal ini benar. Namun, mereka tidak mengira binatang iblis ajaib itu ada di dunia ini. Ini membuka mata mereka. Pada saat ini, mereka sangat penasaran untuk mengetahui seperti apa rupa pantom bis. Memikirkan hal ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke kolam naga hitam. Binatang hantu. Lalu biarkan kembali ke bentuk aslinya. Masalah ini masih terkendali. Jika terlambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, semua orang melihat Wang Chen lagi. Di dasar kolam naga hitam, sesosok tubuh tergeletak tak bergerak di dasar kolam dalam lingkungan gelap, seolah-olah dia adalah patung. Hah, hah, hah. Bernafas sedikit, dia bahkan tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Jika seseorang bisa datang ke sini saat ini, mereka pasti bisa menemukannya, dan mereka juga akan terkejut. Karena dia adalah Wang Chen. Itu benar, itu adalah Wang Chen. Atau lebih tepatnya, yang merangkak di sini adalah binatang ilusi. Itu adalah Wang Chen dalam bentuk binatang ilusi. Sebelumnya, dia ditemukan oleh Teng Hai di kolam naga hitam, dan akibatnya, dia dikepung oleh berbagai pihak. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke kolam naga hitam. Merasakan bahwa para penggarap kuat di atas belum pergi, dia tidak berani bernapas terlalu keras. Dia tidak bisa menghadapi satupun dari mereka. Meskipun binatang ilusi ini adalah binatang iblis tingkat dewa. Namun, dia tidak terlalu kuat. Dia hanya memiliki kemampuan khusus yang kuat. Dalam pertarungan sesungguhnya, Teng Hao bahkan bisa mengalahkannya. Saat ini, dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, bukankah dia akan mencari kematian jika keluar? Memikirkan hal ini, binatang ilusi itu merasa tertekan. Tahun, sudah hampir setahun. Awalnya, dia berpikir bahwa 10 bulan yang lalu, dia telah memaksakan kekuatan Tuhan sampai mati di tepi tebing itu dan berubah menjadi wujudnya. Sejak saat itu, hari-hari baiknya telah tiba. Lagipula, tampil sebagai kekuatan Tuhan jauh lebih nyaman. Binatang iblis lainnya memiliki domain. Tapi binatang ilusi tidak melakukannya. Dia perlu melakukan lebih banyak upaya dan lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan ilusi. Setelah mendapatkan identitas manusia ini, dia memiliki peluang besar, dan dia telah mengambil langkah maju yang kokoh. Sayangnya, dia terlalu naif. Sejak dia menjadi manusia, hidupnya tidak damai. Awalnya dia bersembunyi sebentar, lalu dia menunjukkan dirinya. Setelah dia menunjukkan dirinya, dia dikejar. Terutama oleh pria bernama Teng Hao dan keluarga Teng. Seolah-olah dia sudah gila dan mengejarnya. Hal ini membuat binatang ilusi itu merasa tertekan. Dia tidak menyinggung keluarga Teng, bukan. Ini benar-benar bencana yang tidak terduga. Apa sebenarnya yang diinginkan keluarga Teng? Binatang ilusi itu ingin menangis. Bagaimanapun, penyamarannya sebagai Wang Chen tidak hanya mendapatkan keuntungan apapun, dia bahkan akhirnya diburu. Ini bahkan lebih berbahaya dan menakutkan daripada hari-harinya sebagai binatang ajaib. Hidupnya bahkan lebih menyedihkan daripada kehidupan binatang ajaib. Binatang hantu itu benar-benar ingin menangis. Dia menyesal menjadi manusia terkutuk ini. Masyarakat manusia sangat berbahaya. Ini bukan tempat di mana dia seharusnya berada. Namun, sulit baginya untuk menjadi orang kedua. Kemampuan transformasi pantombis sangat kuat. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa kemampuan transformasi yang kuat ini ada batasnya. Khususnya baginya, yang baru saja melangkah ke jajaran alam dewa. Dia hanya bisa mengubah penampilannya setahun sekali. Sekarang, baru 10 bulan berlalu. Bagaimana dia bisa menjalani transformasi kedua? Kecuali saya kembali ke bentuk asli saya. Namun, dia tidak mau. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa bertahan. Dua bulan lagi. Tinggal dua bulan lagi. Pada saat itu, dia bisa berubah menjadi orang kedua. Namun, dua bulan ini sungguh tak tertahankan. Memikirkan hal ini, binatang hantu itu hanya ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Hatinya dipenuhi air mata. Wang Chen terkutuk ini. Binatang hantu itu bersumpah bahwa dia sangat membenci orang ini. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu di sini. Tunggu sampai manusia terkutuk itu pergi. Hanya ketika orang-orang itu pergi barulah dia dapat melarikan diri. Kemudian, dia akan menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi. Huala lala. Namun, saat binatang hantu itu memikirkan hal ini, tiba-tiba, ada getaran yang datang dari dalam air. Berdeguk. Saat berikutnya, gelembung menyebar dan serangkaian suara terdengar. Samar-samar, dia bisa melihat sosok seperti pedang tajam, menusuk keras ke rawa naga hitam dan dengan cepat sampai di dasar rawa naga hitam. Manusia. Melihat sosok ini muncul, jantung monster hantu itu berdebar kencang, mengira ini tidak baik. Melihat pemandangan ini, binatang hantu itu segera menyadari bahwa ini tidak baik. Dia buru-buru berbalik dan mencoba melarikan diri. Manusia terkutuk, manusia hina, manusia tak tahu malu, ah. Aku sangat membencimu. Di dalam hatinya, binatang hantu itu meraung. Apakah ini perlu? Apakah ini perlu? Apakah ini perlu? Sial, aku sudah bersembunyi di dasar rawa naga hitam. Aku bahkan tidak ingin bertengkar denganmu lagi. Aku takut padamu, oke. Tapi, kenapa kamu harus memaksaku begitu keras? Kamu sebenarnya, mengejarku sampai ke dasar rawa naga hitam. Sial, apa alasannya? Mungkinkah manusia ini benar-benar sangat membencimu? Apakah kamu perlu mengejarnya sampai sejauh ini? Wang Chen ini, betapa banyak dosa yang telah dia lakukan. Seberapa besar kejahatan yang dia lakukan. Apakah perlu menyinggung begitu banyak orang? Membuat mereka sangat ingin membunuhnya. Memikirkan hal ini, air mata binatang hantu itu mengalir lagi. Dia akhirnya mengerti. Dia telah membuat pilihan yang paling salah. Pilihan paling salah dalam hidupnya. Kali ini, ketika dia kembali, dia akan segera berubah. Ubah kembali ke penampilan aslinya. Binatang ajaib adalah binatang ajaib. Seekor binatang ajaib masih aman. Identitas Wang Chen ini terlalu tidak aman. Tidak ada rasa aman sama sekali. Binatang hantu itu meratap di dalam hatinya lagi. Makhluk jahat, kamu mau kemana? Saat binatang mistis hendak berbalik dan melarikan diri, suara gemuruh terdengar. Bahkan di rawa naga hitam, suara ini masih sangat keras. Seolah-olah tempat ini datar dan tidak berada di bawah air. Benar sekali, orang yang muncul adalah Sui Wuyu. Ini adalah kemampuan Sui Wuyu. Baginya, air itu seperti udara. Karena itu, Teng He dan yang lainnya meminta bantuannya. Kali ini, dia mengejar binatang ilusi itu. Jika itu Wang Chen, dia mungkin tidak akan membantu. Bagaimanapun, dia tidak punya dendam terhadap Wang Chen. Tetapi, saat ini, ini adalah binatang hantu. Dia tahu apa yang diwakili oleh binatang ilusi. Setelah mengalami pelajaran yang menyakitkan, dia tidak membiarkan pelajaran kedua terjadi. Melihat binatang hantu itu hendak melarikan diri, mata Sui Wuyu menjadi dingin. Wang Chen, itu memang Wang Chen. Hanya ada satu Wang Chen di pantai, jadi ini pasti palsu. Sepertinya Black Tortoise bersaudara benar. Binatang ilusi, ini pasti binatang ilusi. Memikirkan hal ini, melihat binatang hantu itu hendak melarikan diri, Sui Wuyu meraung dengan marah dan berlari ke depan. Astaga! Seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar, air tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang binatang hantu itu seperti naga yang berenang. Astaga! Kedua tangannya menamparkan udara. Ombaknya melonjak, dan ombaknya melonjak. Dalam sekejap, air yang tak ada habisnya disingkirkan olehnya. Detik berikutnya, cetakan telapak tangan terkondensasi, langsung menyerang binatang hantu itu. Auman-auman-auman! Binatang hantu itu mengeluarkan raungan marah. Dia berbalik dan memblokir serangan itu dengan telapak tangannya. Ledakan! Swash-swash-swash! Ombak memercik, memercik kemana-mana. Jejak darah menyebar. Detik berikutnya, sosok binatang hantu itu terlempar seperti bola meriam. Mengikuti aliran air, sosoknya melayang. Hanya dalam satu gerakan, Sui Wuyu telah unggul. Dengan satu gerakan, binatang hantu itu sudah terluka. Tidak heran dia adalah salah satu ahli terbaik di alam api penyucian tingkat 6. Kekuatan dari gerakan habis-habisan ini sungguh menakutkan. Terutama di dalam air. Di api penyucian, semua prajurit tahu bahwa kekuatan Sui Wuyu dapat dimaksimalkan di dalam air. Ini adalah Sui Wuyu terkuat. Hanya bisa dikatakan bahwa kali ini, binatang ajaib itu memilih bersembunyi di tempat yang salah. Ingin melarikan diri? Huff! Jangan pikirkan itu. Sui Wuyu mencibir dingin saat dia melihat binatang ilusi yang dia kirim terbang, berjuang untuk melarikan diri. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia tidak bisa menipu mereka. Di alam api penyucian tingkat 6, tidak lebih dari 5 orang yang bisa bertarung dengannya. Di seluruh benua langit yang mendalam, jumlahnya tidak lebih dari 7 atau 8. Jelas sekali, binatang hantu ini bukan salah satu dari mereka. Binatang hantu itu telah menjadi sasarannya, dan dia masih ingin melarikan diri. Itu hanyalah mimpi. Pergi! Sambil mendengus ringan, Sui Wuyu mengerahkan kekuatan di kakinya. Di dalam air, dia langsung berubah menjadi naga yang berenang. Astaga! Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul binatang hantu itu. Keterampilan bawah air binatang hantu ini tidak begitu bagus. Sudut mulut Sui Wuyu membentuk senyuman dingin. Pergi! Dengan mendengus dingin lagi, tangannya menamparkan lagi. Bum-bum-bum! Desir-desir-desir! Kali ini, serangan Sui Wuyu seperti gelombang. Satu gerakan saja tidak cukup. Dua gerakan saja tidak cukup. Dia langsung menggunakan lima atau enam gerakan. Setiap gerakan membuat binatang hantu itu menjerit kesakitan. Setiap gerakan membuat binatang hantu itu memuntahkan darah. Setelah enam gerakan, binatang hantu itu terluka parah. Pada saat yang sama, di bawah pemboman gerakan ke enam, sosoknya terlempar keluar dari rawa naga hitam. Desir-desir-desir! Di permukaan air, ombak beriak. Sesosok berlari keluar dari air, langsung menuju ke langit. Desir-desir-desir! Kemudian, sosok lain berlari keluar dari air, langsung menuju ke langit. Datanglah padaku! Di langit, bel yang keras berbunyi. Dengan mendengus dingin, Sui Wuyu mengubah tangannya menjadi cakar, meraih binatang hantu itu. Dengan jentikan tangannya, dia menangkap binatang hantu itu dan melemparkannya ke pantai rawa naga hitam. Bang! Dengan keras menghantam tanah, binatang hantu itu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Gelombang keputus asaan mulai memenuhi udara. Wang Chen! Di tepi pantai, ketika orang-orang melihat sosok tampan itu tiba-tiba terbang, mereka semua berseru bersamaan. Pada saat ini, ketika mereka melihat dengan jelas siapa orang itu, mereka semua berteriak kaget. Wang Chen! Itu benar! Pada saat ini, saudara kura-kura hitam, Teng Hao, dan seniman bela diri dewa keluarga Ryu. Beberapa dari mereka melihatnya dengan jelas. Ini sebenarnya, Wang Chen! Itu benar-benar Wang Chen! Melihat binatang hantu Wang Chen di tanah, mereka kemudian melihat ke arah Wang Chen, yang berdiri di samping saudara-saudara kura-kura hitam. Sejenak mereka tercengang dan kaget. Ini, benar-benar asli dan palsu. Binatang hantu! Ini adalah binatang hantu, bukan? Memikirkan tentang binatang iblis yang disebutkan sui wuyu sebelumnya, pemikiran ini muncul di hati setiap orang. 1308. Binatang hantu, itu benar-benar binatang hantu. Setelah menyadari kenyataan dan melihat binatang hantu itu, kedua bersaudara dari klan kura-kura hitam adalah orang pertama yang berseru. Melihat Wang Chen, dan kemudian pada binatang hantu itu, mata mereka membelalak. Itu benar-benar sama. Jika Wang Chen yang asli tidak ada di sini saat ini, mereka tidak akan tahu apakah itu nyata atau tidak. Anda, saudara-saudara dari klan kura-kura hitam terkejut. Dan binatang hantu itu juga terkejut saat melihat Wang Chen. Wang Chen, manusia ini, bukankah dia sudah mati? Ia melihatnya jatuh ke lembah kematian dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Belum lagi deat fali yang tingginya puluhan ribu zang dan tak berdasar. Apakah dia akan hancur berkeping-keping jika terjatuh? Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dasar lembah kematian juga merupakan tempat berbahaya dengan binatang ajaib yang ganas. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Binatang hantu itu tidak dapat mempercayainya. Pada saat yang sama, cara dia memandang Wang Chen dipenuhi dengan kebencian. Itu adalah orang ini. Orang terkutuk ini. Kalau bukan karena dia, bagaimana bisa diburu selama setengah tahun? Orang terkutuk ini benar-benar meninggalkan kekacauan untuknya. Memikirkan hal ini, ia mengatupkan giginya karena kebencian. Binatang hantu. Bukan hanya binatang hantu yang melihat Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen juga sedang melihat binatang hantu itu. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Itu benar-benar binatang hantu. Itu benar-benar mirip dengannya. Bahkan jika itu dia, dia akan berpikir bahwa itu adalah dia yang lain pada pandangan pertama. Dia tidak menyangka ada binatang ajaib seperti itu. Itu sebenarnya berpura-pura menjadi dia. Dan berkeliling memprovokasi musuh. Orang ini, dia pasti sudah mati. Wang Chen berpikir dengan dingin. Hef, makhluk jahat, mati. Setelah menyadari kenyataan di depannya, orang yang paling marah mungkin adalah Teng Hao. Saat ini, dia dipenuhi dengan kebencian. Yang paling dibenci Teng Hao adalah binatang hantu terkutuk ini. Wang Chen palsu sebenarnya diperlakukan sebagai yang asli. Dan itu telah mengejarnya selama setengah tahun. Siapa yang tahu berapa banyak usaha dan waktu kultivasi yang dia habiskan untuk mencapai semua ini. Untuk membunuhnya, Teng Hao menghabiskan banyak tenaga dan energi. Hari ini, dia bahkan mengumpulkan banyak kekuatan Tuhan untuk mengepung dan membunuh makhluk terkutuk ini. Sekarang, dia mengetahui bahwa dia palsu. Bagaimana Teng Hui bisa menanggung ini? Bagaimana Teng Hao bisa berbaring? Awalnya, dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Wang Chen dalam satu gerakan. Dia ingin semua orang mengeroyoknya dan membunuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Sekarang, jelas sekali rencana Teng Hong telah gagal. Rencananya jelas gagal. Hal ini tidak hanya tidak mencapai tujuan yang dia bayangkan, tetapi juga mencapai efek sebaliknya. Ini membantu Wang Chen membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Teng He dipenuhi dengan kebencian saat ini. Jika dia tahu sebelumnya, dia sendiri yang akan membunuh binatang hantu sialan ini. Dia tidak akan pernah memberitahu siapapun. Dia mungkin juga membiarkan Wang Chen dijebak sampai akhir. Selama binatang hantu ini mati, bahkan jika Wang Chen memiliki mulut di sekujur tubuhnya, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Saat itu, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Pakar perkasa Tuhan yang tak terhitung jumlahnya ingin membunuhnya. Tapi sekarang, sekarang, dia secara tidak langsung telah membantu Wang Chen. Memikirkan semua ini, Teng Hong sangat marah. Pu Chi. Di bawah serangan amarah, dia langsung memuntahkan seteguk darah. Bajingan, binatang hantu sialan. Mati. Kamu harus mati. Ah. Teng Meng meraung menyayat hati. Astaga. Saat berikutnya, Teng Hong mengabaikan segalanya. Sosoknya melintas saat dia berlari menuju binatang hantu yang telah dilukai oleh Sui Wuyu. Hanya dengan membunuh orang ini, dia bisa melampiaskan sedikit amarah di hatinya. Dia ingin merobek binatang hantu terkutuk ini menjadi beberapa bagian. Boom-boom-boom. Kedua telapak tangannya ditinju dengan keras. Mata Teng Hong memerah. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Angin dari telapak tangannya menderu-deru dan suara tepuk tangannya bergema. Pada saat ini, aura Teng Hong benar-benar tak tertandingi. Melihat penampilan Teng Hong, semua orang yang hadir saling memandang. Mereka dapat memahami apa yang dipikirkan Teng Hong saat ini. Mereka juga bisa merasakan depresi dan kemarahan di hati Teng Hong. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan merasa baik. Mereka semua akan menjadi gila, bukan? Lagi pula, setelah mengejar selama setengah tahun, mereka menemukan bahwa yang mereka kejar adalah Wang Chen palsu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengalami depresi? Yang terpenting, mereka kehilangan seluruh mukanya. Mereka bahkan telah membantu Wang Chen. Melihat Teng Hong bergerak, semua orang menghela nafas. Kesempatan balas dendam ini harus diberikan kepada Teng Hong. Biarkan dia melampiaskannya sedikit. Kalau tidak, pria menyedihkan ini mungkin akan menjadi gila. Dalam keadaan seperti itu, kedua wu bersaudara dan pakar perkasa Tuhan tidak bergerak. Bahkan Wang Chen menonton dengan dingin dari samping. Karena seseorang ingin membunuh binatang hantu ini untuknya, Wang Chen tidak akan keberatan, bukan? Itu akan menghemat energinya. Di saat yang sama, dia juga bisa melihat betapa kuatnya Teng Hong sekarang. Sudut mulut Wang Chen masih memiliki sedikit senyuman dingin. Tepuk-tepuk-tepuk. Teng Hong menggunakan semua gerakan pembunuhannya, dengan ganas menyerang binatang hantu itu. Dalam sekejap, serangan itu seperti gelombang laut yang bergelombang, tak terbendung. Adapun binatang hantu, tapi itu bukanlah master yang lemah. Bagaimana bisa ia menunggu kematian? Menghadapi serangan Teng Hong, monster hantu itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, melawan, dan berjuang. Dalam sekejap mata, ia menjadi sangat pasif karena luka beratnya. Boom-boom-boom. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan tidak ada habisnya, dan gemuruhnya tidak ada habisnya. Teng Hong, yang sedang melampiaskan, menyerang seperti badai, menghancurkan segalanya. Kepulan-kepulan-kepulan. Dalam sekejap, binatang hantu itu dipukul mundur, memuntahkan darah. Mati, bajingan, mati. Hanya kebencian yang tersisa di mata Teng Hong. Hati pria menyedihkan ini sudah dipenuhi kebencian dan kemarahan. Matanya merah. Saat ini, hanya ada pembunuhan yang tersisa di matanya. Tampaknya hanya membunuh yang bisa meredakan emosinya yang menggila. Di bawah serangan seperti itu, akhirnya, setelah bertahan kurang dari 10 menit, binatang hantu itu dikalahkan sepenuhnya. Bang! Terdengar suara gemuruh yang teredam. Binatang hantu itu ditampar dengan kejam, terbang ratusan meter jauhnya. Retak-retak-retak. Suara patah tulang yang jelas terdengar. Binatang hantu itu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bang! Itu dengan kejam menghantam tanah, menyebabkan debu beterbangan dan bumi berguncang. Pada saat ini, binatang hantu itu sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Di bawah luka yang begitu parah, binatang hantu itu akhirnya tidak bisa mempertahankan penampilan Wang Chen. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi bentuk aslinya. Itu adalah binatang ajaib yang sangat aneh, bentuk asli dari binatang hantu. Bentuk aslinya yang sebesar gunung kecil saat ini merupakan pemandangan yang mengerikan. Ah, makhluk jahat, mati, mati. Melihat pemandangan ini, Teng Hong semakin geram. Dia dengan marah berlari ke depan wujud asli binatang hantu itu, membombardirnya tanpa pandang bulu. Ukulan dan tendangan ditambahkan bersamaan. Setiap gerakan, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Setiap gerakannya, dia meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Setiap serangan, ia mengeluarkan suara ledakan yang tumpul, dan setiap gerakan secara akurat mengenai sasarannya. Binatang hantu itu, tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Akhirnya, setelah sejumlah serangan yang tidak diketahui, monster hantu ini, tidak memiliki nafas tersisa. Binatang hantu, pada saat ini, ia dipenggal. Diakini bahwa binatang hantu itu tidak akan pernah menyangka bahwa kesempatan untuk berubah menjadi Wang Chen, yang dianggapnya sebagai kesempatan keberuntungan, sebenarnya akan menjadi penyebab paling langsung kematiannya. Ini mungkin pilihan terburuk monster hantu dalam hidupnya. Dengan kata lain, datang ke api penyucian adalah pilihan terburuknya. Wus! Sampai binatang hantu itu berubah menjadi tumpukan daging, Teng Hong akhirnya menghentikan serangannya, terengah-engah. Meskipun dia telah membunuh binatang hantu itu, pada saat ini, dia masih mengertakkan gigi karena kebencian. Matanya masih merah padam, dan amarahnya masih membumbung ke langit. Melihat mayat dingin binatang hantu itu, Teng Hong menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan menatap Wang Chen. Sialan ini, pelakunya, bagaimana mungkin Teng Hong tidak membenci Wang Chen. Tampaknya sejak dia bertemu Wang Chen, hari-hari Teng Hong tidak berjalan mulus. Bajingan, Wang Chen, apakah kamu berani melawanku? Melihat Wang Chen, yang menonton dengan dingin dari samping, Teng Hong menjadi semakin marah. Dia merasa seolah-olah dia diperlakukan seperti badut. Wang Chen pasti sedang tertawa dingin sekarang, bukan. Dia pasti menertawakanku, kan? Dia pasti sangat bersemangat dan bahagia saat ini, bukan. Memikirkan hal ini, niat membunuh Teng Hong melonjak. Wang Chen, aku harus membunuhnya. Hanya dengan membunuh bajingan ini aku bisa benar-benar memadamkan amarah di hatiku. Sekarang, aku harus membunuhnya untuk meredam amarahku. Oleh karena itu, pada saat ini, Teng Hui memandang Wang Chen dengan semangat juang yang kuat dan bertanya dengan dingin. Bertarung. mendengar kata-kata Teng Hong, Teng Hong, sudut mulut Wang Chen melengkung membentuk cibiran yang menggugah pikiran. Ada tiga tujuan utama perjalanan Wang Chen kali ini. Di antara mereka, yang pertama adalah menemukan dan membunuh binatang ilusi. Dan sekarang, Teng Hong telah melakukan ini untuknya. Ada pun tujuan kedua. Tujuan kedua tentu saja adalah membunuh Teng Hong. Untuk membunuh musuh terbesarnya, musuh yang paling dimusuhinya. Wang Chen masih memikirkan cara melawan Teng Hong dalam keadaan seperti itu. Siapa sangka dia akan berinisiatif mengusulkannya? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tertawa dingin? Sementara Wang Chen tertawa dingin, dua bersaudara dari klan Kura-Kura Hitam dan yang lainnya tidak lagi tenang. Teng Hong, jangan bertindak sembarangan. Huff, jangan lupa kami membawa Wang Chen ke sini. Kakak tertua klan Kura-Kura Hitam, Wu Gan, mendengus. Agar Teng Hao ini menyatakan perang melawan Wang Chen saat ini, dia praktis meremehkan Lin Fan dan klan Suan Wu. Meskipun dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini, dia harus angkat bicara. Teng Hong, hari ini berakhir di sini. Sui Wu Yu dan seniman bela diri dewa keluarga Ryu berkata dengan suara yang dalam. Wang Chen, apakah kamu berani melawanku? Namun, saat ini, Teng Hong sangat marah. Bagaimana dia bisa kurang peduli terhadap mereka? Dia menatap lurus ke arah Wang Chen dan bertanya lagi. Jelas sekali dia harus melawan Wang Chen hari ini. Huff, Wang Chen, jika kamu laki-laki, keluarlah dan lawan aku sampai mati. Teng Hong meraung lagi saat melihat Wang Chen tidak merespon. Dia memelototi Wang Chen dan memprovokasi dia. Bertarung. He he, kalau mau bertarung, ayo bertarung. Pertarungan sampai mati. Menghadapi tantangan dan provokasi Teng Hong yang berulang-ulang, Wang Chen tidak punya alasan untuk menghindarinya, bukan? Akhirnya, setelah kata-kata Teng Hong jatuh, Wang Chen mengambil langkah maju dan berdiri di depan Teng Hong, mengabaikan rintangan dari kakak tertua klan Kura-Kura Hitam, Wugan. 1309. Bertarung. Teng Hao menantangnya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menerimanya? Karena Teng Hao tidak sabar untuk mati, Wang Chen tidak akan ragu untuk mengabulkan keinginannya. Terkesiap. Semua orang tersentak ketika mendengar bahwa Wang Chen telah menerima tantangan Teng Hao dengan begitu mudahnya. Apakah Wang Chen sudah gila? Mungkin selain Wugan, putra ketiga klan Kura-Kura Hitam, yang tampak tenggelam dalam pikirannya, yang lain terkecut. Bagaimanapun, Wugan pernah bertarung dengan Wang Chen sebelumnya, jadi dia memahami kekuatan Wang Chen. Bagaimana dengan yang lainnya? Pemahaman mereka tentang Wang Chen terhenti setengah tahun yang lalu. Setelah kejadian di mana Teng Hao hampir kehilangan nyawanya, semua orang memiliki pemahaman menyeluruh tentang Wang Chen. Teng Hao adalah kaisar seniman bela diri tingkat menengah. Seorang kaisar bela diri tingkat menengah telah menempatkan Teng Hao dalam posisi yang sulit. Betapa menantangnya keberuntungannya. Namun, mereka lebih khawatir dari apapun. Terutama seniman bela diri dewa dari keluarga Ryu. Dia menatap Wang Chen dengan cemas. Apakah Wang Chen ingin mati? Saat itu, mungkin keberuntungannya sangat menantang. Oleh karena itu, karena kebetulan dan kecerobohan Teng Hai, Teng Hai sangat menderita. Tapi bagaimana dengan sekarang? Setelah pelajaran itu, dia yakin Teng Hai tidak akan gegabuh lagi. Dalam keadaan seperti itu, apakah Wang Chen akan menantang Teng Hao? Bukankah itu berarti mencari kematian? Seniman bela diri dewa, bagaimana bisa dibandingkan dengan seorang kaisar bela diri? Bagaimanapun, menurut mereka, Wang Chen pasti terprovokasi oleh provokasi Teng Hao. Wang Chen ini masih terlalu muda, dia masih memiliki terlalu sedikit pengalaman dan terlalu sedikit temperamen. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Berbeda dengan desahan semua orang, Teng Hao sangat gembira. Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Jawaban Wang Chen membuat jantung Teng Hao berdebar kencang, dan dia berpikir sendiri. Pertarungan hidup dan mati? Hahaha, bukankah ini yang kuinginkan? Dalam pertarungan hidup dan mati, salah satu dari mereka akan mati. Wang Chen ini harus mati. Duel hidup dan mati, bagus, hahaha, bagus sekali. Wang Chen, saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hari ini, salah satu dari kita harus mati. Memikirkan hal itu, Teng Hao sangat gembira dan berkata dengan keras. Kemudian, dengan sedikit rasa bangga di matanya, dia berbalik dan menatap Sui Wuyu dan yang lainnya. Senior Sui, semuanya, kalian mendengarnya. Pertarungan sampai mati, itu adalah ide Wang Chen. Hari ini, saya akan menerima tantangan itu. Saya harap tidak ada yang ikut campur dalam pertarungan hidup dan mati ini. Saya berharap Senior Water bisa menjadi saksinya. Dalam pertempuran ini, hidup dan mati bergantung pada takdir. Tidak ada penyesalan. Teng Hai memukul saat setrika masih panas dan berkata pada Sui Wuyu. Sui Wuyu dan ahli kekuatan dewa mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata Teng Hong. Wang Chen menyarankannya. Mungkin itulah yang dipikirkan Teng Hai. Sekarang Wang Chen menyarankannya, Teng Hai menyetujuinya. Dia pasti sangat gembira, bukan? Orang ini menunjukkan rasa jijik. Wang Chen, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengannya? Wu Kian, yang berdiri di samping, menghela nafas dan bertanya pada Wang Chen setelah mendengar percakapan mereka. Lalu, cahaya terang muncul di matanya. Katakan, jangan khawatir, jika Anda tidak ingin berkelahi, Anda boleh pergi. Hari ini, aku membawamu ke sini. Saya ingin melihat siapa yang dapat menghentikan Anda. Wu Kian menatap Wang Chen dalam-dalam dan bertanya. Dia memutuskan untuk membantu Wang Chen sekali lagi. Bertarung. Wang Chen tersenyum mendengar kata-kata Wu Kian dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Pada titik ini, sama sekali tidak ada alasan untuk mundur, bukan? Terlebih lagi, inilah yang dia inginkan. Mungkin semua yang hadir mengira dia setuju dengan syarat terprovokasi, bukan? Bagaimana mereka bisa tahu? Keinginannya untuk mendapatkan hasil ini bahkan lebih kuat daripada keinginan Teng Hai. Teng Hai tidak mungkin mengetahui hal ini. Dia tersenyum bahagia. Wang Chen ingin melihat apakah pria ini masih bisa tersenyum bahagia untuk sementara waktu. Hai. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wu Kian memasang tatapan rumit di matanya. Bertarung. He he, biarlah. Aku tidak akan menghentikanmu. Wu Kian tahu bahwa dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Sisanya adalah pilihan Wang Chen. Dia tidak akan ikut campur lagi. Dalam keadaan seperti itu, Wu Kian menghela nafas dan mengambil dua langkah ke samping. Hahaha, Wang Chen, ayo bertarung. Melihat masalah terakhir telah terselesaikan, Teng Hai merasa lebih bahagia. Dia harus mengakui bahwa dia sedikit khawatir sebelumnya. Dia khawatir dua saudara terkutup dari klan Wu akan menghentikannya. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa berselisih dengan klan Wu. Sekarang, Wang Chen telah membantunya memecahkan masalah terbesarnya. Tampaknya Wang Chen sedang terburu-buru untuk mati. Oleh karena itu, dia harus memenuhi keinginannya. Begitu dia selesai berbicara, sosok Teng Hai melintas dan dia muncul di tengah. Auranya melonjak. Dia telah sepenuhnya mengeluarkan kekuatan ahli kekuatan Tuhan. Bertarung. Melihat adegan ini, Wang Chen mendengus dengan tatapan tegas di matanya. Baik, kalian bertarung. Melihat segalanya menjadi tidak terkendali, Sui Uyu tersenyum pahit dan menghela nafas. Sepertinya dia memang harus menjadi saksi. Pertarungan hidup dan mati. Ini adalah pertempuran paling ketat dan paling kejam di benua Tian Suan. Begitu kedua belah pihak mencapai kesepakatan, tidak ada yang bisa menghentikan atau ikut campur. Dia akan menjadi saksi. Setelah menghela nafas, Sui Uyu memimpin kerumunan dan mundur seribu meter. Dengan lambayan tangannya, layar cahaya putih muncul. Sebuah pembatas. Menghadapi pertarungan antara dua seniman bela diri yang kuat, dia harus menggunakan penghalang. Dia tidak bisa membiarkan energinya menyebar dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Hu hu hu. Auranya melonjak dan angin menderu-deru. Suasananya terasa berat. Saat ini, hanya Wang Chen dan Teng Hai yang tersisa. Saat ini, keduanya berada di jalan buntu. Di saat yang sama, mereka melepaskan auranya. Artis bela diri kaisar peringkat empat. Hahaha, Wang Chen, apakah kamu masih menjadi artis bela diri kaisar peringkat empat? Hahaha, kamu mendekati kematian. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Merasakan aura Wang Chen, Teng Hao mendengus sambil mencibir. Artis bela diri kaisar peringkat empat. Sebelumnya, dia ceroboh dan memberi kesempatan pada Wang Chen. Kali ini, dia akan memberi Wang Chen kesempatan. Lelucon yang luar biasa. Dia hanya bisa menunggu kematiannya. Hanya seorang kaisar bela diri peringkat empat. Bukankah dia bisa menghancurkannya seperti semut? Pada saat ini, cara Teng Hai memandang Wang Chen penuh dengan penghinaan dan ejekan. Artis bela diri kaisar peringkat empat. Benar, Wang Chen masih mengendalikan kekuatannya untuk berada dalam jajaran artis bela diri kaisar peringkat empat. Inilah efek yang dia inginkan. Efeknya membuat Teng Hai meremehkannya. Ini jelas bermanfaat bagi Wang Chen. Tertawa, dia ingin melihat berapa lama Teng Hai ini bisa tertawa. Seniman bela diri kaisar peringkat empat. Sepertinya tidak ada harapan. Wang Chen, anak ini, sedang mendekati kematian. Sepertinya Teng Hai akan memenangkan pertarungan ini. Situasi dua orang di arena dilihat oleh ahli kekuasaan Tuhan lainnya. Setelah orang-orang ini merasakan kekuatan Wang Chen, mereka semua menghela nafas dan merasa sangat disayangkan. Hal ini terutama berlaku untuk dua bersaudara dari klan Kura-Kura Hitam. Mata mereka dipenuhi keraguan. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak masuk akal. Saudara ketiga dari klan Kura-Kura Hitam berpikir dalam hati. Dia pernah bertarung dengan Wang Chen sebelumnya. Bagaimana artis bela diri kaisar peringkat empat bisa dibandingkan dengan Wang Chen? Kekuatannya tidak kalah dengan ahli kekuasaan Tuhan manapun. Bahkan dia akan kesulitan mengalahkan Wang Chen. Kekuatan Teng Hai bahkan sedikit lebih rendah darinya. Tapi sekarang, kenapa ada perbedaan besar pada aura mereka? Mungkinkah Wang Chen menyembunyikan kekuatannya? Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, Wu Kun menunjukkan ekspresi pengertian, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang sedikit bermakna. Dia berbalik untuk melihat Sui Wu Yu. Pada saat ini, Sui Wu Yu sepertinya menyadari sesuatu. Dia memang seorang ahli. Dia juga bisa melihatnya. Ini membuat Wu Kun semakin tertarik. Pertarungan ini tampaknya tidak sederhana sama sekali. Wang Chen ini tidak sesederhana kelihatannya. Ini menarik. Seperti apa ekspresi Teng Hai ketika dia mengetahui kebenarannya. Bibir Wu Kun membentuk senyuman lucu. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Teng Hai, jadi dia bisa melihatnya menderita. Pertarungan hidup dan mati. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Namun, pada saat ini, Wu Kun secara tidak sadar condong ke arah Wang Chen. Akankah seseorang yang bisa menyembunyikan kekuatannya dengan baik, seseorang yang bisa bertahan dan mengendalikan dirinya akan melakukan sesuatu yang dia tidak yakin. Kemungkinannya sangat kecil. Maka, hanya ada satu hasil, Wang Chen sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Dengan keyakinan seperti itu, Teng Hai sepertinya berada dalam bahaya. Pada saat ini, Teng Hai yang tidak mengerti masih tertawa setelah melihat kekuatan Wang Chen. Dia sepertinya tidak menyadari ancaman itu datang, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Matilah, hahaha, Wang Chen, mati. Di tengah tawanya, dia meraung dan menerkam Wang Chen. Saat ini, dia mengambil inisiatif menyerang. Domein ilusi. Sambil mendengus ringan, Teng Hai menampilkan domain ilusinya saat dia menerkam ke arah Wang Chen. Pertarungan antara mereka berdua, pertarungan antara mereka berdua, pertarungan antara mereka berdua, akan segera dimulai. Ilusi itu terlepas. Ini adalah pelajaran yang dipelajari Teng Hao terakhir kali. Teng Hai merasa Wang Chen pasti akan mati setelah mengetahui betapa kuatnya Wang Chen. Namun, dia tidak lengah. Selama Wang Chen mengerahkan dunia ilusinya yang sangat kuat, Wang Chen masih bisa melarikan diri. Di matanya, sepertinya Wang Chen sudah mati saat alam ilusi turun ke atasnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun domainnya telah muncul, domain tersebut tidak bergerak sama sekali. Namun, Wang Chen tidak panik sama sekali. Senyuman di wajahnya tidak bisa dimengerti, seolah-olah dia punya kartu di lengan bajunya. Ini, tidak benar, sepertinya ada masalah di sini. 1310 Ketenangan Wang Chen membuat jantung Teng Hao berdetak kencang. Pemandangan abnormal ini tiba-tiba membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Bukankah itu benar? Bagaimana mungkin Wang Chen masih acu-ta'acu ketika dia sudah menggunakan domainnya? Keuntungan terbesar dari artis bela diri dewa adalah wilayah kekuasaannya. Setelah memasuki domainnya, maka Wang Chen tidak akan memiliki harapan sama sekali. Bukankah seharusnya dia putus asa dan panik? Atau mungkin dia sudah menunggu kematian datang? Perlu diketahui bahwa selama pertarungan sebelumnya dengan Wang Chen, Wang Chen tidak akan dengan mudah memberinya kesempatan untuk menggunakan domainnya. Mendengar hal ini, Teng Hao merasa sedikit ragu. Mungkinkah, dia? Saat berikutnya, ekspresi Teng Hao berubah, seolah dia memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menghentikan serangannya dan menatap Wang Chen dengan gugup. Ingatan tentang bola energi hijau yang hampir merenggut nyawanya terakhir kali masih segar dalam ingatannya. Kekuatan yang menakutkan itu. Mungkinkah Wang Chen sedang membuat hal itu? Sekali digigit ular, dua kali malu. Itulah yang mereka katakan. Teng Hao, yang pernah menderita sekali, tidak berani lengah. Dia tidak berani bertindak gegabuh sebelum memastikannya. Dia tidak ingin diledakkan oleh bola energi yang menakutkan itu. Dapat dikatakan bahwa bola lampu hijau Wang Chen mungkin adalah satu-satunya hal yang ditakuti Teng Hao. Kenapa kamu tidak menyerang? Ketika dia melihat Teng Hao tiba-tiba berhenti dan menatapnya dengan gugup, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia bertanya. Bukankah orang ini ingin membunuhnya? Kenapa dia tidak menyerang sekarang? Dia seharusnya bersemangat untuk membunuhnya sekarang. Kini, peluang ada di hadapannya. Wang Chen mencibir dalam hatinya. Dia tahu apa yang ditakuti Teng Hao. Karena saat ini, mata Teng Hao sedang menatap tangannya sendiri. Wang Chen tahu bahwa dia mengkhawatirkan bola lampu hijau. Tampaknya pelajaran terakhir kali meninggalkan kesan mendalam pada orang ini. Huh, Wang Chen, jangan coba-coba bermain trik di sini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Teng Hai dengan dingin mendengus. Dia mencibir dengan dingin, Huff, bahkan jika aku tidak melakukan apapun, aku masih bisa membunuhmu. Terlebih lagi, karena kamu masih junior, aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil langkah pertama. Teng Hao berbicara dengan cara yang megah, seolah-olah dia telah memberikan bantuan besar kepada Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen tertawa tanpa sadar. Sebuah alasan yang masuk akal. Wang Chen tahu betul bahwa orang ini sekarang takut dia akan tiba-tiba meledak dengan ledakan lampu hijau. Dia menunggunya untuk mengambil langkah pertama, sehingga dia bisa menghadapi banyak sekali perubahan dengan tetap tidak berubah. Faktanya, dia ingin menampilkan kekuatan terbesar dari domain alam ilusi dan kemudian menjebak dan membingungkannya sampai mati. Namun, dia akan kecewa kali ini. Kali ini, melawan Teng Hai, Wang Chen tidak berencana menggunakan ledakan cahaya cian. Menggunakan ledakan cahaya cian akan menghabiskan terlalu banyak yuan sejati. Wang Chen saat ini tidak perlu melakukan banyak upaya untuk membunuh Teng Hai. Terlebih lagi, ledakan cahaya cian tidaklah mudah, bukan? Wang Chen berencana membunuh orang ini secara langsung. Hahaha, baiklah, Teng Hai, karena kamu sangat sopan, maka aku tidak akan menahan diri. Meskipun Wang Chen saat ini takut pada Teng Hai. Jika dia membiarkan kekuatan penuh dari domain alam ilusi miliknya ditampilkan, maka itu akan merepotkan. Ketika saatnya tiba, sulit untuk mengatakannya. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen saat ini, yang belum masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan, tidak sekuat ini. Domain alam ilusi miliknya masih merupakan kelemahan terbesarnya. Dia harus membunuh Teng Hai sesegera mungkin, sebelum kekuatan domain alam ilusi dilepaskan sepenuhnya. Mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat tegas. Sambil meraung, Wang Chen tiba-tiba menerobos delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan melepaskan kekuatan garis keturunannya. Hu hu hu. Api Rosevins menyala dengan ganas. Betapa ganasnya, betapa agungnya. Wang Chen seperti dewa perang yang bermandikan api. Tubuhnya sudah penuh energi, dan dengan senjata energi asal berwarna merah darah di tangannya, dia bahkan lebih menakutkan daripada surah. Badai. Wang Chen mulai bergerak. The Tempes adalah gerakan pertama yang ditampilkan. Badai-badai. Setelah hampir setahun bertarung melawan King Tian Chou, Wang Chen tidak tahu seberapa besar peningkatan teknik bela diri kombinasi ini. Selain itu, kendalinya terhadap Matarosevins semakin kuat, kekuatannya semakin kuat, dan nyala api yang dia tunjukkan semakin kuat. Langkah ini sungguh menakutkan. Lebih penting lagi, konsumsi energi inti sejati dari gerakan ini hampir dapat diabaikan. Apalagi setelah berhasil menggunakan Tempes, bahkan bisa menutupi kekurangan energi batinnya yang sebenarnya. Hu hu. Sosoknya bersinar, berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Dia seringan angin dan anggun seperti awan. Dalam sekejap mata, Wang Chen muncul kembali di depan Teng Hao. Kecepatannya telah mencapai puncak. Pada saat ini, sebelum domain ilusi dapat melepaskan kekuatan penuhnya, Wang Chen sepenuhnya mengabaikan ilusi kecil ini. Pada tahun lalu, Wang Chen tidak hanya meningkatkan kekuatannya. Masih banyak aspek lain yang tidak dapat direfleksikan secara langsung. Pada saat ini, semuanya tercermin sepenuhnya. Keadaan pikiran, keseimbangan pikiran, ketenangan pikiran. King Tian Chou telah membantu Wang Chen melatih semua ini. Terutama domain ilusi. Kelihatannya kuat, tapi jika dia bertemu seseorang sekuat King Tian Chou, itu praktis tidak ada. Selama pikirannya jernih dan pikirannya seimbang, ilusi kecil ini bukanlah apa-apa. Meskipun Wang Chen tidak bisa mencapai level King Tian Chou, dia tidak takut dengan domain ilusi dasar ini. Kelemahan terbesar dari domain ilusi adalah memerlukan waktu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin kuat domain ilusinya. Ini juga mengapa King Tian Chou memandang rendah dunia ilusi. Selama dia tidak diberi cukup waktu, itu tidak ada gunanya. Pergi. Sambil mendengus dingin, Wang Chen menebas dengan pedangnya. Jangan pernah memikirkannya. Teng Hao mencibir saat dia melihat serangan lemah Wang Chen. Jadi bagaimana jika dia merusak wilayah ilusinya? Itu bukan apa-apa. Ambil ini. Teng Hao meraung sambil mengumpulkan kekuatannya. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Setelah memastikan bahwa Wang Chen tidak menggunakan bola lampu hijau yang dia takuti, dia tidak takut lagi. Dia melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Tidak bagus, Wang Chen. Masih terlalu lemah. Iya, seorang kultifator kerajaan peringkat empat bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apakah dia sudah selesai? Apakah hanya itu yang dia punya? Menyaksikan pemandangan ini dari jauh, dua bersaudara dari klan Kura-Kura Hitam, Sui Wuyu dan yang lainnya memasang ekspresi ragu di wajah mereka saat mereka bergumam dalam hati. Apakah Wang Chen masih menyembunyikan kekuatannya? Apakah dia masih tidak akan meledak? Alis Sui Wuyu terjalin erat. Dia tahu bahwa Wang Chen menyembunyikan kekuatannya. Kenapa dia masih menyembunyikannya? Huff. Sementara semua orang khawatir, Wang Chen, yang berada di tengah pertempuran, tiba-tiba mencibir saat hendak bentrok dengan Teng Hao. Kemunculan cibiran dingin yang tiba-tiba ini membuat Teng Hao merasa tidak nyaman. Tidak baik. Jantung Teng Hao berdetak kencang saat dia diam-diam berteriak. Pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada yang salah dengan Wang Chen ini. Ini tidak masuk akal. Namun, tanpa memberi Teng Hao lebih banyak waktu untuk berpikir, kekuatan Wang Chen tiba-tiba meledak. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen meledak tanpa menahan diri. Hu hu hu. Auranya meroket. Rambut panjang Wang Chen berkibar tertiup angin, dan jubahnya berkibar. Kekuatan seorang kultifator alam kaisar peringkat 9 telah sepenuhnya dilepaskan. Apa? Pada saat ini, Teng Hao akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia akhirnya tahu mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia akhirnya tahu mengapa Wang Chen begitu acu sebelumnya. Dia sebenarnya, sebenarnya bukan seorang kultifator alam kaisar peringkat 4, tetapi seorang kultifator alam kaisar peringkat 9. Dalam sekejap, rasa ancaman yang kuat melonjak menuju kabut tanaman merambat, menutupi dan menyerangnya, mencekiknya. Pembudidaya alam kaisar peringkat 9. Bagaimana ini mungkin? Memang, dia benar-benar seorang kultifator alam kaisar peringkat 9. Tidak heran, tidak heran anak ini. Ledakan kekuatan Wang Chen yang tiba-tiba juga mengejutkan dan mengejutkan Sui Wuyu dan yang lainnya yang hadir. Siapa sangka Wang Chen menyembunyikan kekuatannya begitu dalam? Sepertinya kita semua salah. Orang ini bukan kultifator alam kaisar peringkat 4. Setidaknya, dia masuk ke jajaran kaisar tingkat tinggi setahun yang lalu. Setiap orang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tidak akan percaya bahwa seorang kultifator alam kaisar peringkat 4 dapat masuk ke jajaran kultifator alam kaisar peringkat 9 dalam waktu satu tahun. Bahkan jika itu adalah Wang Chen, jenius ini, di api penyucian tingkat 6, di mana kultifasi beberapa kali lebih cepat daripada di dunia luar. Namun, kekuatan seperti itu, sepertinya masih belum cukup. Ya, masih ada kesenjangan besar antara kultifator alam kaisar peringkat 9 dan ahli bela diri dewa. Segera setelah itu, mereka mulai ragu lagi. Mungkinkah seorang kultifator alam kaisar peringkat 9 adalah sumber kepercayaan Wang Chen? Tapi, Teng Hao adalah ahli bela diri Tuhan. Seorang kultifator alam kaisar peringkat 9, dari mana rasa percaya dirinya berasal. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk merenung, karena di saat berikutnya, Wang Chen sudah bentrok dengan Teng Hao. Di bawah ledakan penuh kekuatan Wang Chen, kecepatan gerakan angin juga berlipat ganda. Dalam sekejap mata, gerakan angin Wang Chen sudah berbenturan dengan serangan Teng Hao. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada suara ledakan. Itu sangat sepi. Senjata energi Wang Chen bertabrakan dengan senjata ilahi Teng Hao. Hisapan yang kuat dihasilkan, tidak hanya secara ajaib menghilangkan kekuatan serangan Teng Hao, tetapi juga dengan erat menggenggam senjata ilahi miliknya. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Menghisap. Saat berikutnya, tiba-tiba, wajah Wang Chen menjadi dingin. Wu Bin, meraung. Energi sejati dalam tubuhnya diaktifkan dengan panik. Hu hu hu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!